Oke, baik. Acaranya akan kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua pula. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di media daring ini melalui Zoom ya. Baik, pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Mbak Endang Mariani, selaku ketua ILUNI UI. Selamat pagi Mbak Endang. Selamat pagi Mas Devan. Wah luar biasa, saat ini sedang berada di Bali ya Mbak ya? Iya, sama Mas Andre juga. Sama Mbak Ketung juga ya. Baik, terima kasih Mbak Endang. Selanjutnya saya ingin menyapa juga Mbak Indri Lestari Juwono, selaku ketua Community Development Center ILUNI UI. sekaligus moderator untuk acara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Indri. Selamat pagi Mas Devan. Selamat pagi juga Mbak Endang. Thank you guys. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selanjutnya ada Mbak Sonia Umar Buftim, selaku Wakil Ketua Community Development Center ILUNI UI, bidang lingkungan, sekaligus moderator kita yang kedua pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Sonia. Ilvan, pagi semua. Oke, kemudian tak lupa juga saya ingin menyapa seluruh narasumber yang telah berkenan hadir di acara pagi hari ini. Yang pertama ada Mbak Ova Chandra Dewi, sekolar urban planner dan environmental activist. Selamat pagi Mbak Ova. Selamat pagi Mas Devan. Selamat pagi juga semuanya. Mbak Indri, Mbak Endang, Mbak Sonia. Baik, kemudian ada pembicara selanjutnya nanti akan bergabung bersama kita. Apakah sudah bergabung Mbak Dwi Sasyetia Nintia, selaku CEO Sustaination. Mungkin nanti akan bergabung bersama kita ya di tengah acara. Kemudian selanjutnya saya ingin menyapa juga Mbak Novita Tan, Co-Founder Rebricks Indonesia. Selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada para pembicara. Saya ingin menyapa juga para peserta yang hadir, pegiat lingkungan, para orang tua, rekan media dan rekan-rekan dimanapun teman-teman berada, bahkan panitia pun saat ini ya, ada yang berada di Jawa Tengah hingga Bali dan juga Taiwan ya. Memang di tengah keterbatasan ini, justru kita saling bisa menyambungkan yang tidak tersambung dan tidak bertemu, dan mendekatkan mereka yang jauh melalui media daring. Jadi memang selalu ada hikmah dibalik semua kesempitan ya. Selamat datang di acara Eko Wisata PJJ, yang pada kali ini merupakan sesi kedua yang diselenggarakan oleh Community Development Indusenter Indonesia. Baik, saya Devandra Maulazaki yang akan membuka dan menutup jalannya acara pada pagi hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu peraturan yang berlaku untuk acara pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta dilarang untuk menimbulkan keributan atau kegiatan yang dapat mengganggu jalannya diskusi. Peserta akan selalu kami aktifkan dengan mode mute ya. Kemudian, untuk acara pada pagi hari ini, akan ada dua sesi dan juga dua moderator yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab setelahnya. Nah, sesi tanya-jawab ini akan dimulai setelah selesainya kedua sesi panel tersebut. Jadi, diskusi kita akan dibagi menjadi dua sesi panel. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya dan tidak ingin menunggu selesainya pemaparan materi, itu bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada moderator kita yang berada di fitur chat panel bawah aplikasi Zoom rekan-rekan ya. Nah, nomor tiga, ketika rekan-rekan nanti ingin bertanya, diharapkan untuk menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Baik, mungkin saya akan sedikit cerita latar belakang acara kita nih. Yang pertama nih, karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwa inilah sesi webinar yang kedua ya. Pada webinar sesi pertama, kita telah mengetahui bahwa ada berbagai jenis sampah yang harus dipilah. Yakni adalah organik dan juga anorganik. Nah, kita juga sudah belajar ada jenis sampah yang tidak bisa diolah sama sekali, yang bernama sampah residu. Nah, setelah kita belajar bagaimana cara memilahnya, lalu apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, saatnya kita mulai belajar jenis dan cara mengompos sampah organik serta bagaimana caranya kita mengelola sampah anorganik. Selain membuat lingkungan menjadi lebih indah, sampah tersebut sebenarnya juga memiliki nilai ekonomisnya loh ternyata ya. Nah, maka dari itu, kali ini Community Development Center Iluni UI ingin mengajak rekan-rekan semua untuk belajar mengolah sampah rumah tangga. Selain ada sesi edukasi, juga pada hari ini kami akan mencoba untuk membuat taktik langsung cara mengompos sampah organik dari dapur. Juga cerita-cerita sharing pengolahan sampah kemasan kecil menjadi bernilai ekonomis. Nah, maka dari itu, judul webinar kita pada pagi hari ini adalah Workshop Gitu dan Mudah Kelola Sampah Rumah Tangga. Baik, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Iluni UI, Mbak Endang Mariani. Kepada Mbak Endang, Mbak Endang dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Devan. Suaranya sudah kedengeran ya. Baik, terima kasih Mas Devan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Selamat pagi. Saya panggilnya teman-teman aja kali ya. Para pegiat lingkungan yang sangat luar biasa. Nah, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Komdev, Komdev Center Iluni UI yang luar biasa, sangat produktif di masa pandemi ini, mengajak semua pihak untuk tetap peduli dan tetap membangun walaupun dengan banyak keterbatasan. Selamat untuk Mbak Indri dan kawan-kawan, apresiasi saya yang setinggi-tingginya. Juga kepada para peserta yang selalu memenuhi webinar-webinar yang diadakan oleh Komdev Iluni UI. Luar biasa. Pagi hari ini saya ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih sebelumnya kepada Mbak Novi Tatan dari Rebrick Indonesia yang sudah saya cukup dengar dan ketahui gerak langkahnya. Kemudian juga kepada Mbak Dwi Sasetya Ningtias atau Mbak Tias yang mungkin belum hadir pada waktu sekarang ini. Dan juga kepada Mbak Ova Chandradewi yang juga pegiat lingkungan yang mukanya cukup familiar. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para peserta melalui Komdev Iluni UI. Dan juga kepada Mbak Sonia yang nanti akan menjadi moderator mendampingi Mbak Indri. Selamat pagi semuanya. Semoga semangat ya. Kelihatannya ini para pembicaranya hari ini para wanita perkasa ya. Gitu ya Mas Devan. Para pegiat lingkungan. Nah membuka kegiatan pada pagi hari ini webinar pada pagi hari ini yang merupakan bagian dari webinar seris tentang edukasi kelola dan pilah sampah RT atau rumah tangga selama PJJ. Yang saya suka sekali dengan anak judulnya atau justru malah topik besarnya adalah ekobisata PJJ. Artinya selama PJJ kita juga tetap bisa melakukan wisata. Nah kalau kita ketahui bahwa menurut data dari KLHK pada tahun 2019 ada 64 juta ton timbulan sampah. Dan 48 persennya itu berasal dari rumah tangga. Data pada bulan Februari 2019. Saya belum tahu data yang terbaru apakah sudah terhitung lagi atau belum. Artinya adalah bahwa sampah rumah tangga merupakan pemasok sampah paling cukup besar ya cukup signifikan. Di dalam limbah atau banyaknya timbulan sampah yang kita lihat di tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir. Nah saya berharap bahwa dengan webinar kita webinar seris dari Komdev Iluni UI. Teman-teman sekalian, para sahabat sekalian mau juga mengajak masyarakat untuk ikut dan juga aktif mengelola sampah-sampah rumah tangga sehingga tidak menjadi sampah yang dibuang dan mengotori lingkungan. Tapi juga mungkin seperti 3R ya ada reuse, recycle, dan reduce. Tapi juga ada manfaat ekonomi. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Mas Devan. Jadi saya juga pernah punya pengalaman bagaimana sampah kemudian membangun perekonomian masyarakat di suatu lingkungan waktu itu di Surabaya. Dan hasilnya cukup mengembirakan bahkan banyak juga para ibu yang kemudian menerima kalpataru atau penghargaan dari pemerintah. Nah, saya rasa pembukaan desa saya cukup sekian dan selamat bukan hanya webinar tapi juga berpraktik tapi juga berworkshop sehingga nanti baik dari Mbak Novitatan, Mbak Tias maupun Mbak Ova itu kita banyak belajar lagi tentang bagaimana kita bisa mengurangi sampah rumah tangga bagaimana mengelolanya sehingga menjadi bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Devan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Endang telah menyampaikan kata tambutannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Endang. Walaupun dari Bali tapi tetap bisa reach out kita-kita semua di sini ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin akan tanpa berpanjang kata nih kita akan langsung masuk ke sesi webinar kita yang akan dipandu oleh Mbak Indri bersama dengan Mbak Tonia. Siapa yang mengindulkan nih Mbak? Mbak Indri dulu atau Mbak Tonia? Nah, bareng-bareng dulu aja ya. Bareng-bareng dulu aja ya. Langsung masukkan kembali saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Indri dan Mbak Sonia untuk memandu jalan yang webinar pada pagi hari ini. Dipersilahkan Mbak. Oke, terima kasih Mas Devan. Jadi tadi sudah dijelaskan juga banyak sama Mas Devan sekarang memang sampah itu ya sekarang sebenarnya sudah dari dulu ya sampai itu memang harus menjadi masalah di bumi kita ini. Dan memang kalau bisa kita memang awalnya dari mengurangi tapi seandainya gimana kita harus sudah ada sampah juga ya kita tetap harus mengelolah mengelolah sampah ini bagaimana supaya tidak hanya berakhir di pembuang sampah atau tidak hanya menjadi residu juga tapi juga nanti bagaimana sih mengelolanya mengurangi-urangi residu ini jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi ada tema menarik juga di sini ada tiga macam tema menarik jadi enaknya kita bahasanya mana dulu ya, Mbak Sonia? Kayaknya kita bahas plastik ya Mbak karena seperti tadi Mbak Enang juga cerita bahwa kita punya 64 juta ton sampah yang diproduksi per tahun ternyata yang cukup happening dan pemerintah menaruh perhatian cukup besar itu adalah sampah plastik. Kalau teman-teman ingat tahun 2015 Jana Jembek dari University of Georgia itu menyebutkan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di lautan. Artinya memang kita punya masalah besar nih di masalah plastik juga gitu. Di samping kemarin kan ada Katiza Mavira dari Gerakan Indonesia Dian Kantong Plastik di mana gerakan mereka itu sudah berhasil mendorong pemerintah baik daerah provinsi maupun kabupaten untuk membuat peraturan. Ada 34 kabupaten, kota, provinsi yang sekarang sudah punya peraturan terkait sampah plastik. Jadi rasanya cukup menarik nih Mbak ketika kita melihat sampah plastik dilihat dari kacamata pemerintah, kacamata produsen, dan kita sebagai masyarakat yang turut bertanggung jawab terhadap sampah itu. Jadi kira-kira kayak Kota Devan tadi harus ada penambahan nilai. Nah kita kira-kira pengen tahu nih kira-kira bentuk penambahan nilai seperti apa sih yang bisa kita lakukan dari rumah dan mudah gitu. Mungkin silakan Mbak Novi bisa langsung saya coba gitu ya. Jadi kalau di rumah kita untuk sederhananya aja kalau sampah-sampah kan kita udah mulai pilih dari mulai sampah plastik juga, sampah botol, kita bisa pilih juga loh. Kita langsung kasihin ke pengulung botol itu biar mereka juga gak orang-orang lagi. Terus sekarang yang banyak yang kayaknya mudah gampang banget itu sampah sasyet kayak gini. Mbak Indri, koreksinya udah langsung banyak ya Mbak. Iya, tapi gak bisa kalau dikirim harusnya nunggu tiga bulan nih kayak tapi maunya sih enam bulan sekali saya kirimnya Mbak supaya kita gak terlalu banyak punya sasyet ya. Biar dosanya gak banyak Mbak. Dosanya gak banyak ini ternyata saya kebanyakan pakai kemasan besar akhirnya sasyet jadi gak punya sasyet dikit banget nih. Ini mungkin mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama kayak Mbak Indri juga ya pada bingung nih kira-kira diapain sih baiknya gitu. Jadi gak nambah dosa juga kan. Saya bacakan dulu dari ini yang akan membawakan. ini adalah Kak Novita Tan dari Rebricks supaya beberapa bulan yang lalu saya tertarik Rebricks ya karena beberapa bulan yang lalu benar ada banyak di grup-grup WhatsApp ya. Karena Rebricks ini mengolah sampah sasyet gitu ya. kita mengundang Rebricks di sini untuk berbagi rahasianya di sini berbagi dapur atau dari motivasi yang begini. Pemimpinan kita sekarang adalah Kak Novita Tan salah satu co-founder dari Rebricks Indonesia. Jadi Rebricks kalau saya dengar kan Rebricks itu bata ya ini mungkin memulakan hal lagi atau gimana. Nah rupanya Kak Novita Tan ini tentang sampah sasyet dan kemasa multilayering ya. Kemudian juga sudah beberapa mendapatkan banyak penghargaan ya dari penggambar bumi media Indonesia dari World Vision juga. Dan rupanya dari ini pengalamannya sama pengalaman lapangan ya dan community development juga ada makin-makin dari World Vision Udah di Singkawang dan di Nias kayaknya. Jadi udah cukup banyak memang panggilannya untuk berbagi pada masyarakat yang cocok nih. Nanti Kak Novita untuk materinya boleh. Oke. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Mbak Indri Mbak Sonia untuk pembukaannya. Ya kemarin kayaknya sempat heboh ya tentang WhatsApp ya. Kebetulan itu bukan kita yang kirim loh Mbak. Jadi ada orang kayak kita sebutnya Rebrickers ya yang follower kita tiba-tiba itu mengirimkan kita juga dapetnya tuh dari orang lain. Terus mereka tau kita itu yang ngerjain Rebricks. Eh gue dapet loh WhatsApp ini dan dari situ saya tiap hari dapet dan tiap hari kayaknya tersebar ya berita-berita yang baik itu ya tentang Rebricks ya. Itu bukan kita yang buat cuman ya mungkin malaikat yang membuatnya untuk apa namanya kita memilah sampah ya dari rumah gitu. Sekitar setujuh atau delapan grup tuh disitu mainnya di lingkungan ya kita ada juga disitu. Saya bahkan dapet saudara saya dari Sulawesi ngirim wah keren banget ini sampai Sulawesi loh beritanya loh saya sampai kaget oke terima kasih apa namanya beritanya sempat tersebar dan akhirnya Rebricks dari situ bergerak sih dan saya melihat banyak banget rumah tangga yang dari ibu rumah tangga menghubungi kami dan mereka mau memulai memilah sampahnya dan mengajarkan anak-anaknya memilah sampah dan menyirimkannya ke workshop itu salut buat mereka semua sih gitu dari whatsapp group itulah ya gitu seperti itu sih Mbak Indri saya yang share screen atau tadi saya yang share screen ya bisa share screen ya udah jadi mau setah sebentar ya bisa Mbak bisa bisa ya bisa bisa ya oke saya siapkan ya sudah di share screen sudah di share screen ya ini deh Ali kami banyak oke ya atau Kak Navita mau share screen sendiri boleh boleh bisa Ali Ali di off aja deh screennya saya share screen ya ada video-video jadi Mbak Indri saya mau cerita sedikit ya tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Rebrick sih gitu ya dan apa karya-karyanya gitu cerita sedikit boleh ya oke jadi oh iya saya perkenalan dulu ya saya Novi dari Rebrick salah satu co-founder dari Rebrick kita adalah tim saya mau bercerita sedikit tentang Rebrick untuk kita bilang untuk green architecture karena kita fokusnya ke material building secara visi dan misi kita mau menyediakan solusi baru bagi pengelolaan sampah plastik yang bisa dilakukan mass production lalu kita bisa scalable dan produknya aman untuk digunakan melalui itu kita mempunyai visi untuk menjadi alternatif hijau bagi material building secara material building yang konvensional dan juga menerapkan ekonomi berkelanjutan itu secara visi dan misi Rebrick lalu apa sih yang dilakukan oleh Rebrick jadi Rebrick itu mentransformasi kita bilangnya rejected plastic waste ke material building gitu ya rejected plastic waste apa nanti saya terangin ya karena bukan saja multi layer plastik ternyata banyak banget sampah residu plastik yang bisa kita olah tapi gak semuanya kita lagi berproses gimana sih ceritanya tim Rebrick ini bisa bisa bergeruk memulailah gitu ceritanya Rebrick jadi tahun 2018 nih kebetulan saya dan Ovi kita itu sangat tertarik terhadap sampah ya tentang pemilahannya proses pengolahannya dan akhirnya kita coba-coba berkunjung nih ke bank pengepul dan ke teman-teman yang lain ternyata cukup mengkhawatirkan dimana multi layer plastik itu tidak terolah bisa dibilang pada saat itu ya tidak terolah dan mereka tuh sedihnya bilang kalau multi layer ini nih kita buang aja ke TPA kalau gak kita bakar jadi saya pikir banyak banget ya sampah bukan sampah ya produk-produk di sekitar kita yang di rumah tangga yang menggunakan multi layer plastik multi layer plastik itu seperti soft plastik kita bilangnya jadi sampah-sampah kemasan yang tidak bisa kita hindari ya di rumah misalnya kayak kopi instan terus misalnya Royco kalau di dapur kalau di kalau di kamar mandi kayak shampoo saset nah yang kayak gitu seperti yang Mbak Indri tunjukin itu sebenarnya sampah-sampah yang bisa kita bilang tidak bisa dihindari karena secara produsen juga itu sangat ekonomi ya sangat ekonomi jadi sangat murah dan bisa melindungi produknya dengan baik gitu dan itu gawatnya gak ada yang mengelola pada saat itu jatuhnya ya ke banyak banget yang kebuang ke sungai ke laut seperti itu nah data-data juga bilang bahwa yang tadi Mbak Sonia bilang banyak dari penyumbang sampah Indonesia penyumbang sampah nomor 2 ternyata 50% itu soft plastik kita sama-sama baca artikel yang sama ya dan kebayangkan tuh 50%nya itu soft plastik bahayanya apa sih bahayanya dari multi layer ya tentu aja sampah plastik itu sangat berbahaya karena setiap tahun pasti produknya bertambah setiap tahun berarti sampah yang diproduksi juga bertambah bahkan di estimasi tahun 2025 itu akan 20 kali lipat bertambah dari yang sekarang ada kebayangkan tuh ya dan ini adalah sampah yang tidak bisa degradable jadi akan ada misalnya kita pakai ini anak cucu kita juga akan kalau ngeliat tuh sampahnya si nenek kita juga bakal ada itu kita bisa dibilang lucu-lucu lucu-lucu menyedihkan ya cuman ya sampah yang kita punya nanti anak cucu juga bakal ada tuh kayak gitu akibatnya apa akibatnya kalau misalnya kita buang ke sungai atau ke laut karena gak bisa degradable jadinya kemungkinan dimakan oleh hewan-hewan di laut atau hewan-hewan di darat tuh sangat besar dan akhirnya hewan itu mungkin secara tidak langsung kita makan juga akhirnya kita juga yang makan sampah plastik itu sih itu sangat berbahaya apalagi kalau saya seorang perempuan saya ibu ya saya sangat mengkhawatirkan masa depan juga anak-anak saya yang nantinya bertumbuh dan amit-amit bisa kalau kemakan sama sampah plastik ini gitu contohnya ini ya kalau secara besarannya apa oh ya ini di pojok kanan atas label-label kalau teman-teman bisa dibilang tuh label-label minuman kalau aqua tuh pemulungnya dicopot ya nah itu label plastik itu juga gak ada bernilai harganya dan akhirnya itu yang juga banyak-banyak dibuang kita Rebricks juga ngumpulin karena kita juga udah uji coba dan ini bisa masuk ke dalam salah satu material kita jadi ini juga salah satu yang dikumpulkan oleh Rebricks apa yang kita lakukan pertama kita membangun komunitas ya kita bilangnya itu Rebrickers ya yang kita meng-collect dan saya sangat salut sama kita bisa bilang rumah tangga dan teman-teman yang usaha kecil yang sudah tergerak memilah sampahnya dan mengirimkan ke kita kita collect semuanya itu lalu kita shredding lalu kita mix dengan formula yang telah kita uji coba selama satu tahun setengah jadi formula ini sangat sudah kita hitungkan secara teori sudah kita coba selama satu tahun setengah dan kita uji lab nah akhirnya kita inilah formula yang dihasilkan Rebricks lalu kita molding dan jadilah papersnya ini produk pertama kita adalah puffing block yang buat di jalanan yang carport yang lapangan parkir pedestrian seperti itu kalau bisa dibilang dari semuanya ini Rebricks menggunakan namanya green method dimana dalam setiap pengelolaan Rebricks produk Rebricks itu tidak menghasilkan polusi yang baru seperti itu nah ini produk kita ini sebelah kiri ini adalah stok yang ready dari segi cube kita bilangnya cube ya lalu kita heksagonal ada persegi juga itu yang moldingnya yang sudah kita ready gimana sih dengan kualitasnya ternyata Rebricks itu bisa mampu mericycle 880 per puffing per meter persegi jadi cukup banyak ya kalau dibilang 880 kecil banget enggak juga Bapak Ibu karena itu bisa dibilang 20%nya dari volume satu puffingnya gitu 20%nya kapasitas produksi Rebricksnya itu bisa mencapai 100 meter persegi dimana kalau kita mencapai kapasitas maksimum berarti kita mampu mericycle 88 ribu maaf ini typo 88 ribu multi layer plastik tadi saya juga udah ceritain bahwa kita menggunakan green method dimana selama proses pembuatan kita tidak menimbulkan sampah baru nah hasilnya produknya ini kita sudah uji coba di lab tes di B4T bahwa kita mencapai SNI dengan kekuatan 250 kg per cm persegi maaf ini juga typo dimana menurut SNI kita sudah cocok untuk pedestrian lalu lapangan parkir terus garasi garden dan landscaping seperti itu ini contoh-contoh pengaplikasian kita baru mulai berjualan sekitar Maret ya jadi ini produk-produk yang sudah mulai diaplikasikan dan oleh teman-teman ya next produk kita tentunya kita mau terus ber berkembang ya salah satunya holoblock ini holoblock kita gimana sih cara Bapak Ibu berpartisipasi jadi rebrikers mau coba dong mengirinkan sampahnya karena sampah yang rasa sedmi bisa dibilang itu gak terhindari tadi saya bilang pertama ya short aja kayak pilah sampah yang rumah tangganya kita gak butuh bersih tapi kita butuhnya kering jadi kalau misalnya masih kalau misalnya ini ya kalau energen masih ada serbuk-serbuknya ya gak usah dicuci Bapak Ibu cuman kirimkan aja kalau misalnya bentuknya bubuk cuman kalau misalnya kayak plastik apa namanya minyak minyak juga kita terima nah kalau minyak kita minta tolong dibersihkan bukan dicuci tapi dilap supaya kering gitu ya lalu kirimkan ke dropbox drop point kita ini adalah drop point kita dimana kita punya tiga pertama di daerah Setia Budi di daerah Ciputan sama ada partner kita di daerah Tangerang Selatan seperti itu ini contohnya nih ini adalah salah satu drop point di Setia Budi per minggu eh gak gak sampai seminggu ya lima hari kita bilangnya ya ini banyak banget dan mereka sangat apa ya sangat rapi sekali mengirimkannya saya ini dikirimkan nih seperti ini diurutkan Mbak Indri jadi umu-umu semua kuning-kuning semua sebenarnya kalau kita sih sebenarnya tidak perlu tapi saya apresiasi banget sama orang-orang yang sangat aduh rapi banget mengirimkan nih mungkin ini toko kopi kali ya Indomi ya jadi mereka juga banyak banget yang memakai saset ini dan mungkin banyak jadi diurutin secara rapi apresiasi banget kayak rapi-rapi gini gitu seperti ini sih Mbak presentasi Remriks kalau ada pertanyaan dipersilakan untuk pengolahannya sendiri Pak Novita pengolahannya pengolahannya ya pengolahannya jadi ini tadi dari si aset ini aset ya nah seperti yang dibilang Mbak kita tuh gak pakai proses kayak melting karena sebenarnya si multi layer plastik ini kan yang belakangnya foil ini berbahaya ya kalau dibakar dia menimbulkan dioksin jadi kita menggunakan metodenya salah satunya di shredding jadi kita cukup dicacah habis dicacah lalu kita campurin dengan formula yang telah kita yang rebrex punya lah gitu gitu jadi sampah-sampahnya seperti apa ya dicacah dicampur lalu kita molding langsung aja ya jadi dari emang jadi gak gak terlalu ini ya dari layang kiriman di shredding semua saya pernah kalau pembuatan testing mungkin kalau saya sih tau ya karena saya warbangunan iya jadi sederhana sih teknik yang sederhana cuman ternyata mencapai mampu merecycle dan mencapai kekuatan yang baik jadi bisa digunakan juga sih gitu punya pertanyaan kali ya Mbak Mbak Novi aku boleh tanya gak halo halo ya silahkan Mbak Novi ini kan kalau misalnya pengamal aku juga dan beberapa teman-teman yang ingin memilah dari rumah nih biasanya kan aku kontak ke bank sampah dan sebagainya dan biasanya kan nolak nih kalau sasyet karena gak benar ekonomi nah kira-kira kalau di replik sendiri biasanya kalau ada yang nganterin itu apa ya apakah ada dibayarkah atau malah atau sebenarnya seperti apa sih bentuknya oke secara visi kita ke depan memang kita mau menjadi bagian dari circular economy ya berarti nanti kalau yang terkirim akan kita bayarkah bisa gitu ada nilai value-nya cuman untuk sekarang karena kita baru saja launching berdiri startup ini baru saja berdiri sekitar bulan November jadi memang sekarang kami belum siap karena begitu kita launch bahwa kita mau membeli sampahnya itu kita harus ciptakan sistem karena sistem modal dan segala macamnya suatu saat kita akan bukan satu saat dalam waktu dekat kita akan membeli cuman dalam sekarang kita belum membeli kita memang masih menerima dari donatur sih gitu mau mempersiapkan sistemnya segala macam sih mbak padahal sebenarnya kan yang mesti bayar poluternya ya mbak ya harusnya ya kalau sistemnya benar harusnya justru poluternya yang bayar maunya sih gak gitu maunya kita membayar cuman memang sebenarnya ini kan semua dari hati ya kalau Raybreakers itu ngirim ke kita dari bayangin dia memilah lalu mereka mengirimkan ke kita juga dengan okos kirim di tanggung mereka itu berarti mereka mempunyai hati untuk memelihara bumi ini gitu once kita masukin apa namanya nilai ekonomis berarti kita juga harus memikirkan banyak hal selain ekonomisnya juga gitu mungkin awarenessnya juga terus drop pointnya juga lalu bagaimana nanti kalau orangnya mau mengirimkan dari luar pulau karena selama ini kita juga menerima dari luar pulau ya gitu tapi kita menerimanya bukan dari perusahaan mbak karena perusahaan punya punya peraturan yang sendiri ya kalau kita bilangnya itu kita menerimanya dari benar-benar masyarakat yang memilah sampahnya dengan hati dan mau bertanggung jawab dengan sampah yang diproduksinya sih gitu tapi kalau kayak gitu kan lebih ke apa ya menciptakan komunitasnya yang harus dikuatkan ya iya benar benar komunitas yang juga bisa memberi edukasi pada masyarakat untuk memilah sampah dan ini jadi tidak bisa sekadar kami terima sampah tapi mesti ada endingnya relate edukasinya juga terhadap iya betul-betul sekali mbak gitu ini ada satu pertanyaan sih apakah jadi kalau pertanyaan soal dikirim kemana sudah ada ininya ya sudah ada jawabannya jadi ini apakah hasil olahan reflix ini aman buat kita seluruh pernafasan seperti asma ini pertanyaan dari Ibu Deva oke terima kasih pertanyaannya Ibu Deva kalau yang tadi saya ceritain bahwa sebenarnya dalam segi pengelolaan kita tidak membakar atau memelting jadi kita cuma mencacah lalu menggabungkan dengan formula reflix jadi kalau asap kan berarti ada yang dibakar ya kita tidak ada dibakar dalam segi prosesnya gitu sih apakah dari peserta ada pertanyaan lain ini juga bertanya apakah kamu bisa membeli produk produk olahan reflix ini dijual untuk kebutuhan pribadi juga ya iya jadi justru malah orang-orang ini sangat berbaik hati dan mau menggunakan produk recycle ini karena kita kan juga memastikan produk kita tuh bagus dan baik ya jadi kita tes terus semuanya kalau mau membeli silahkan nah ini contoh ini saya bawa ini yang bentuknya kubus ini ada yang bentuknya persegi itu bisa hubungi juga ke nomor nomornya reflix yang Ovi nah ini bisa dibeli juga papin yang disini jadi masih sama masih ini dan tetap apakah barangnya akan tetap hanya papin blog aja pada recana kita akan terus berkembang salah satu salah satu produk yang akan launching secepatnya sih holoblog kita juga tapi lagi kanstein terus style itu kita lagi mendalami secara literatur sih gitu kemudian juga ada pertanyaan lagi ini apakah sudah ada penelitian bagaimana jangka panjangnya reflix terhadap tanah ya misalnya disini kan berarti kalau misalnya ada di dia ada di bathing berarti ada di tanah ya disitu asteriusnya lagi sih sudah bathing nah ini juga bagian dari visi-misinya reflix adalah kita mau circular ya jadi ini dalam proses tahap penelitian kalau kita sadar mbak karena ini di dalamnya ada plastik kalau misalnya 20 atau 30 tahun lagi gak mau dipakai gitu ya sama si usernya gimana reflix bertanggung jawab terhadap produknya padahal disini ada sampah plastiknya ya kita dalam proses juga melakukan penelitian pendalaman literatur untuk kalau misalnya 20 tahun lagi 30 tahun lagi kalian gak mau pakai gitu kita bisa balikin kita crush jadi sesuatu yang baru lagi itu sih masih angan-angannya cita-citanya begitu tapi itu memungkinkan kita sudah berdiskusi dengan tim dari teknik sipil juga dan itu memungkinkan cuman memang perlu dana dan temen-temennya untuk melakukan apa sih namanya research ya penelitian tentang hal itu cuman memungkinkan sekali dan kita mau melakukannya gitu jadi dari plastik yang buku tahun kemudian kalau mau kita bisa ambil dan mengelola baru dan apa karyanya oke berarti kan berarti tetap ada yang harus selalu jadi sebenarnya kita tidak hanya satu kali recycle tapi bisa jadi multi-cycle jadi harusnya saya juga baca buku recycle itu kita sih niatnya memang semua sampah makin lama makin banyak yang dia ketika diolak bukan tidak lagi menjadi sampah tapi hanya berubah fungsi jadi high value-nya tidak lagi berbukus tapi bisa berubah menjadi apa namanya salah satunya menjadi paving kita bisa mungkin di pengaruh lagi jadi bahan bangunan yang lain lagi ya betul itu visinya juga begitu sih mudah-mudahan kita cepat mendapatkan source semuanya dari pendanaan dari mesin dari timnya juga itu itu memang visinya sempat itu sih yang hadirin saya bacanya sekaligus jadi digabungkan aja bahwa pertanyaannya karena beberapa berulang jadi pertanyaannya saya baca sekaligus langsung dibaca ini ada beberapa ini ada pertanyaan dari mbak Ova juga dari mbak Ova juga apakah ada rubrik repetit didedikasikan untuk material yang diekspos atau bisa dilapis lagi bisa gak ya bisa dilapis lagi dengan material lain contohnya apa ya misalnya follow block itu mbak Ova boleh langsung tanya boleh mbak Indri biasanya kan kalau material itu kayak bata ada bata ekspos ada bata yang di dalam lapis dinding lagi dilapis men lagi nah si rubrik ini sendiri didedikasikan untuk diekspos kah atau dia memang harus ngumpet di bawah lapisan lain oh maksudnya sampahnya diekspos si rubriknya sendiri ketika dia sudah jadi misalnya dia jadi si hollow block itu atau dia jadi puffing dia bisa terpapar langsung kah dengan matahari dengan AC dan lain-lain sebagainya itu ketika dia sudah menjadi bagian dari elemen bangunan sendiri itu mbak Novi oke bisa mbak maksudnya terpapar ya terpapar dari luar maksudnya kayak gesekan segala macam gitu ya terutama cahaya matahari sih karena kan kalau ada matahari kan panas kan misalnya dia berapa jam panas gitu terpapar terus-terusan gitu apakah dia memang didesain untuk menerima itu atau dia harus dilapis dulu gitu jadi dia sebagai struktur di dalamnya aja gitu kalau puffing kalau produk puffing kita buatnya seperti ini karena gesekan mobil itu kan sangat berat ya gesekan mobil karena puffing kan mobil, motor, roda blablabla banyak banget ya kita masih hasilnya adalah ininya siap banget untuk menerima karena atasnya ini adalah bagian yang terekspos ya bisa dibilang dari cahaya matahari blablabla dan blablabla 3 perempatnya ini justru kita ada campuran plastiknya jadi memang dari atas sorry dari gak kelihatan ya gimana ya nah 3 perempatnya dikit-dikit 3 perempatnya ini adalah campuran multilayar plastiknya yang atasnya ini memang terekspos emang fungsinya sama persis kayak puffing sama persis kayak puffing dengan kuat tekan yang sama beratnya sama secara dimensinya juga sama jadi memang memang kita maunya apa ya membangun citra barang recyclenya itu mempunyai fungsi yang sama dengan konvensional terutama material building ya kalau di dalam dunia material building kan orang maunya yang sama dengan konvensional jadi dia gak ragu untuk memakainya gitu tapi kalau pakai rebricks itu adalah punya dampak langsung juga ke lingkungan kalau pakai puffing rebricks 1 meter aja berarti dia berdampak langsung untuk turut mengolah 880 saset gitu oke thank you Mbak Novi ya makasih Mbak Ova terima kasih Mbak Novi mungkin saya sebelum saya di rebricks ini ada satu pertanyaan lagi mungkin mungkin tadi agak terskip di siapa yang nanya tapi kalau di ini aja bahwa mungkin ada gak kerjasama dengan bang sampah setempat di beberapa kota jadi ini kan sekarang masih di tiga tempat tadi ada di Bandung nanya ada dari mata-mata lain nanya bisa kerjasama dengan bang sampah mana untuk jadi mereka tidak harus mengirimkannya ke Jakarta gitu loh jadi bisa gak sedang proses penjajakan Mbak tapi soalnya saya juga belum bisa karena belum deal ya maksudnya bukan deal belum sepakat gitu cuman kalau misalnya di kita justru kita ini milestone-nya rebricks dimana kita sudah memberikan nilai pada bank sampah kita punya dua bank sampah yang sudah kita beli sampah multilayer plastiknya karena sejak pertama kita launch kita ngajak ngobrol bank sampah tersebut mereka memang sudah mengumpulkan multilayer plastik tapi mereka gak tahu akhirnya mereka cuma onggokin karena banyak banget nasabah bank sampahnya kasih multilayer dan mereka gak tahu jadi mereka onggokin nah dari pertama juga mereka udah ngontak kita jadi kita punya hubungan yang baik akhirnya kita bisa membeli sampahnya si multilayer itu pada saat pertama pertama karena kita susah nih menemukan apa namanya bahan-bahan segitu banyaknya kita beli kemarin itu sekitar hampir 200 kilo dari bank sampah kabupaten Bogor saya nonstick ini bank sampah kabupaten Bogor gitu sebagian memang untuk kerasitas produksi ya iya iya gitu sama masihnya untuk info di dalam masih bisa tadi ada di di atas di mana ya pasti ada adik dari adik dari Bogor dari Bandung juga kalau misalnya mau ngirim saya juga banyak kiriman dari Bandung Bogor apa namanya Bali mereka bisa kirim sesuai dengan yang misalnya ngumpulin banyak terus kayak kemarin sih idenya teman-teman yang beri paling saling komen tuh kirim ke sini aja nanti kita kirim bareng-bareng pakai kardus pakai kargo yang rada murah ke Jakarta gitu saking mereka mau sampai di produksinya itu diolah dengan bertanggung jawab gitu ada juga sih gitu kayak langsung bikin grup gitu di komen-komen ayo kirim ke sini gitu jadi bisa juga ya secara komunitas secara bareng ngumpulinnya tapi bener kalau yang udah biasa untuk les les kemasan saya tuh ini udah 3 bulan ya udah nanti nanti ada kopi-kopi gitu kan juga pasti oke terima kasih banyak mbak novita untuk waktunya hari ini terima kasih banyak untuk waktunya hari ini mudah-mudahan jadi untuk pertanyaan-tanya yang belum terjawab atau apa bisa kan bisa ya nanti kita kirim email untuk pertanyaannya untuk boleh boleh mbak silahkan dijawab lagi mbak Aisyah bisa tolong di notes di satuan ininya yang supaya sama-sama ini kita sama-sama dapat ininya juga mungkin nanti kita juga akan buat artikel juga supaya ini yang what to know nya kita bisa sama-sama share jadi lebih banyak masyarakat yang tahu di situ boleh terima kasih banyak menu kita terima kasih mbak Indri dan mbak Sonia gimana kita lanjut lagi untuk sekarang dan untuk sampah anorganik kita sudah ini kita selain sampah anorganik kan juga inset sehari-hari ada di dapur juga kita punya sampah organik ya kita kalau abis ini masak kulit bawang kulit telur dan macam-macam itu kan juga sampahnya juga sebenarnya kan gak mungkin kita ikut makan juga itu kita ingin tahu diapainnya betul-betul jadi tadi kita sudah membahas kan tentang kalau sampah plastik atau anorganik diapain kira-kira kita juga penyumbang yang cukup banyak misalnya sampah masak makanan terus sampah kalau yang punya halamannya luas misalnya tumbuh-tumbuhannya tanamannya berguburan juga itu bisa jadi sampah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali nah itu kita punya pembicara satu lagi ini pegiat isu persampahan juga yang cukup concern di berbagai isu tapi kita fokus hari ini tentang sampah komposnya sampah organiknya bagaimana kita memanfaatkan sampah organik nah beliau sudah hadir ini Mbak Tias halo Mbak Tias Mbak Tias Mbak Tias sudah halo oke ini CV beliau beliau adalah CEO dari dan founder dari Sustination teman-teman juga bisa ngecek nanti di Instagramnya kete lingkar hijau Indonesia mereka fokus ke pengetahuan maupun alternasi produk yang berhubungan dengan eco green atau lifestyle yang minim sampah Mbak Tias ini lulusan dari teknik kimia ITB dan melanjutkan S2-nya di Delft University of Technology dan kebetulan tesisnya ngambil di daerah saya nih Mbak Indri di Sumba jadi mungkin ada kedekatan remunsi juga nih Mbak Tias tesisnya di Sumba nah beliau juga sering diundang untuk membincangkan dan berdiskusi terkait isu-isu minim sampah maupun isu-isu sampah terkait teman-teman juga bisa ada bukunya mereka juga launching buku oke Mbak Tias selamat pagi selamat pagi saya juga penasaran kita kan banyak juga mitos-mitos terkait pengomposan kalau googling misalnya iseng itu banyak banget tapi ada juga yang ternyata gak cukup tepat kalau dilaksanakan atau diaplikasikan kebetulan saya juga nih halamannya gak gede-gede banget nih Mbak jadi pengen tahu juga nih kira-kira dengan halaman yang sebalkon 2 meteran itu bisa gak sih saya lakukan pengomposan atau teman-teman yang lain juga nanti akan tanya lebih banyak berdiskusi-banyak di sesi diskusi tapi sekarang kita pengen tahu dulu nih terkait pengomposan yang sebenarnya yang baik benar dan tepatnya seperti apa sih gitu baik Mbak Tias silahkan aku langsung share screen selamat pagi teman-teman terima kasih atas kesempatannya untuk sharing soal mengompos ini sebentar ya aku agak bingung jarang pakai zoom soalnya ini langsung share screennya gimana ya pakai dibantu Ali bisa membantu untuk share screen gak sebentar ya Mbak oke udah udah Mbak gak apa-apa nanti dibantu sama Ali oh enggak soalnya ada pergantian slide jadi I prefer to do it myself kalau Mbak adminnya Mbak anak bisa tolong di jadi info host udah langsung aja langsung aja sorry banget nih soalnya ada whiteboard ada banyak banget sebentar ya let me cek langsung di select ini Mbak dipilih yang mau di share screen kan itu udah share screen dia ada banyak pilihannya tuh yang presentasinya langsung di klik oke sorry banget ya sebentar mungkin begini terlihat kah share screenku ya tinggal di full aja oke maaf ya teman-teman masih belajar juga nih eh tuh gimana sih udah masih kelihatannya oke oke jadi hari ini kita mau belajar tentang seluk-beluk mengompos alias bagaimana sih kita caranya untuk mengolah sisa organik yang di rumah kita karena sebetulnya mengompos itu mudah dan semua orang itu bisa melakukan baik yang punya lahan ataupun yang gak punya lahan tinggal di kosan di apartemen semuanya bisa melakukan jadi kenalan dulu aku nih siapa aku Dwi Sasetianing Tias Tiasnya dipanggil Tias aku CEO dari Sustenation kalau teman-teman belum kenal sama Sustenation aku kasih kenalan sedikit ya gak apa-apa ya jadi Sustenation adalah sebuah social enterprise jadi sebuah perusahaan yang bergerak dengan misi sosial yang berfokus pada creating impact for people on the planet jadi memberikan dampak positif kepada manusia dan planet bumi dengan cara memberikan platform untuk bertukar-tukaran informasi knowledge sharing dan providing created local and sustainable products artinya kita menyediakan produk-produk ramah lingkungan yang terkurasi dengan tujuan untuk Indonesia yang lebih sustainable ya sustainable nation itu kepanjangannya Sustenation itu sebenarnya dari situ nah fokus kami itu adalah untuk membantu teman-teman masyarakat Indonesia untuk mengurangi menolak dan menurangi potensi sampah dari awal jadi dari from the very beginning jadi mungkin tadi kalau teman-teman sudah dengar dari Rebricks Rebricks ini sebuah bentuk solusi untuk pengolahan sampah yang dihilir jadi ketika ada sampah-sampah yang tidak bisa terelakkan itu tuh bisa dikirim ke Rebricks aku personally juga setiap 2 bulan 3 bulan sekali itu juga mengirimkan ke Rebricks thank you Rebricks dan cuman fokusnya Sustenation ini agak berbeda kalau Rebricks menampung di bagian hilir Sustenation ini memberikan solusi untuk teman-teman supaya bisa mengurangi sampah dari awal sebelum bahkan sampah itu terbentuk nah fokus kami ada 3 jadi kami kenapa berbeda dengan platform yang lain kami berfokus pada penyediaan produk-produk yang lokal jadi 95% produk-produk yang ada di platform kami betul-betul kami kurasi yang merupakan adalah produksi dan dari mitra-mitra kami yang ada di sini di Indonesia kemudian kami mengukurasi juga produk-produk yang dari segi ingredient sourcing-nya dibikinnya sampai itu bisa dibuang atau dibuang diolah itu secara sustainable atau berkelanjutan sehingga tidak merusak alam termasuk kemasannya juga kemudian kami memilih produk-produk yang memiliki dampak secara positif terhadap sosial dan juga lingkungan jadi artinya kalau misalnya kita bikin produk itu ada value-value sosialnya misalnya kerjain ibu-ibu yang di desa nelayan atau mungkin teman-teman yang ada di sini di perkampungan depok di sekitar kantor kami jadi kami berfokus pada produk-produk yang selain itu memberi dampak positif terhadap lingkungan juga memberikan dampak positif dari segi ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar kita salah satu campaign yang kami laksanakan di Sustaination itu ada SustainSwap dimana kita mendorong supaya teman-teman ini mau sharing cerita-cerita untuk beralih ke gaya hidup yang lebih selaras alam gak perlu harus langsung ngompas bahkan sesimpel teman-teman bawa reusable bottle kemana-mana atau misalnya tas belanja kemana-mana atau ganti sikat gigi dari plastik ke sikat gigi bambu it matters every baby step matters makanya kita selalu senang kalau teman-teman bisa kemudian campaign yang belakangan ini kita carry terus-terusan sejak bulan Februari-Maret itu ada hashtag cerita kompos dimana kami berusaha untuk meng-capture melibatkan masyarakat Indonesia secara kolektif cerita-cerita yang unik personal yang tentang mengompas karena aku percaya bahwa setiap pengalaman mengompas orang-orang itu sangat-sangat berbeda makanya itu perlu banget diangkat nah harusnya setiap sabtu kami itu ada kepe ini hashtag cerita kompos atau teman-teman itu namanya hashtag kawan kompos nah teman-teman bisa stay tune di Instagram sustenation harusnya hari ini juga ada cerita kompos dari teman-teman di sustenation di komunitas kami oke so what we learn today aku akan share kenapa sih kita penting buat mengompas terus kenapa sih apa sih yang terjadi dibalik proses pengomposan kemudian metode dan cara mengompas kemudian cara menggunakan dan menyimpan kompos oke kenapa sih kita harus mengompas padahal kan kalau kita pikir-pikir kan material organik itu kan kalau kita buang ke tempat sampah ya dia akan terurai itu dulu juga aku pernah berpikir kayak gitu cuman sayangnya pada kenyataannya tuh gak seperti itu apa yang terjadi dengan sampah organik kita oke jadi setiap hari kalau kita tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya itu ada sekitar 7.000 ton sampah yang terbuang di Batar Gebang di TPA kita tercinta yang ada di Bekasi sana dan itu setara dengan 1.400 gajah Asia yang gede banget jadi kita tiap hari kita buang 1.400 gajah ke sana gak kelihatan tapi itu jumlahnya sampah semua itu semuanya sampah dan yang terjadi adalah ketika kita buang sampah itu kebanyakan masyarakat Indonesia itu buang sampah itu di tas kresek ya kan ya gak aku nih teman-teman nih buang sampah di tas kresek terus diikat sampahnya bercampur ada anorganik ada organik bener gak nah nanti bisa raise hand atau komen gitu ya aku juga begitu di rumah bisa kayak gitu ya nanti bisa nih kita bahas banyak kan itu kayak gitu karena memang kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara membuang sampah dengan baik dan benar dan memang saya akui juga selama saya sekolah di sini dari TK sampai saya lulus SMA bahkan sampai kuliah itu gak pernah diajarin cara membuang sampah cara memilah sampah cara mengolah sampah itu gak pernah masuk ke turim pulung kita jadi ya it's totally understandable kenapa kita buang sampahnya seperti itu karena everybody's doing it that way gitu semua orang melakukan seperti itu jadi kita tinggal ngikutin aja tapi apa yang terjadi sih sebetulnya dengan sampah organik ketika kita ngomong bahwa masalah sampah kita itu adalah sampah plastik sekali pakai yang tidak bisa terurai yang merusak lingkungan dan TPA kita penuh teman-teman tahu gak kalau Bantar Gebang itu diprediksi akan penuh tahun 2021-2022 itu satu tahun dua tahun lagi loh kalau misalnya Bantar Gebang penuh kita mau kemana lagi buang sampah kan gak mungkin ya di sebelah rumah teman-teman di sini mungkin ada yang mau sebelah TPA kan gak ada yang mau ya nah faktanya itu hampir 60% sampah yang ada di TPA itu adalah sampah organik jadi yang bikin TPA penuh itu bukan sampah plastik karena sampah plastik itu sebetulnya cuma 14% dan ternyata 60%-nya itu adalah sampah organik jadi sebetulnya yang bikin penuh TPA itu adalah gunungan sampah organik bukan sampah plastik di sini kita melihat bahwa sampah plastik itu memang membuat masalah tapi ada masalah yang lebih besar dan sebetulnya bisa kita selesaikan di rumah adalah sampah organik memangnya kenapa terus kalau sampah organik gak ada di TPA dia kan material organik terus harusnya material organik kan terurai bukan ya kan kita tahu seperti itu nah kejadiannya tidak seperti itu teman-teman jadi sampah organik ini akan terurai dengan baik kalau ada oksigen pada dasarnya itu jadi penting banget kalau sampah organik ini akan terurai dengan sempurna itu tanpa oksigen eh sorry dengan oksigen tapi masalahnya kita kan tadi buang sampah di dalam resek diikat rapat habis itu dibuang kan ke tempat sampah di depan kemudian tempat sampah di depan diangkut sama tukang sampah pakai truk atau pakai gerobak ditumpuk-tumpuk kemudian sampah ini kemudian dibawa pakai truk yang lebih besar lagi ke Bantar Gebang kemudian di sana juga nggak diapapain Bantar Gebang itu nggak diapapain itu cuma ditumpuk aja oke dan di sana itu sampah buat tumpuk-tumpuk terus-menerus terus-terus sehingga itu akan compact jadi di sana itu sampah itu di compactin gitu loh dipipihin supaya hemat tempat dong of course karena kita nggak punya tempat lagi buat buang sampah dan jadinya di sana itu sampah-sampah organik itu terbenam bersama sampah-sampah yang lain sehingga dia akan terurai tanpa oksigen dan ketika sampah organik ini terurai tanpa oksigen dan pengurahannya berjalan tidak sempurna sehingga menghasilkan gas-gas yang tidak kita inginkan seperti gas yang sangat mudah terbakar seperti metana kemudian gas-gas seperti karbon dioksida dan lain-lain nah gas-gas ini juga menyebabkan pemanasan global kalau teman-teman tahu pemanasan global terus penyebab krisis iklim dan sebetulnya yang paling berbahaya adalah ketika metana ini adalah sebuah gas yang sangat mudah terbakar di sana itu misalnya ada pekerja-pekerja yang beroperasi di TPA sedang merokok sedang memantik korek nah itu bisa jadi terjadi ledakan kalau teman-teman nanti googling sempetin googling ya itu ada banyak sekali kejadian bahwa TPA ini longsor karena ada ledakan gas metana dari bawah tanah sehingga menewaskan banyak pekerja salah satu yang terbesar itu terjadi di TPA Lui Gajah itu di Jawa Barat itu menewaskan sampai 100 orang pekerja di sana dan sampai itu sekarang diperingati sebagai hari sampah nasional tanggal 21 Februari gitu jadi itu seberbahaya itu ketika kita buang sampah organik ke TPA kemudian bahaya yang lain itu juga menghasilkan air lindi yang mencemari air dan tanah dan sehingga sangat berbahaya bagi teman-teman yang tinggal di daerah sekitar TPA dan itu radiusnya kilometer ya bukan radius meter lagi radiusnya sudah kilometer jadi bayangkan kalau misalnya disitu ada sekitar-situ ada penduduk tinggal dan actually bermukim di sana punya tanaman punya kebun punya sawah gitu ya punya perkembangan di sana dan itu airnya sudah sangat-sangat tercemar dan sebenarnya tidak layak untuk hidup di sana jadi ayo kita mengompos dan untuk memahami bagaimana cara mengompos kita perlu memahami di belakang kompos proses mengompos ini seperti apa jadi kita coba pahami ya apa sih yang terjadi dibalik proses pengomposan jadi yang terjadi adalah ketika kita mengomposkan senyawa organik senyawa organik ini apa sih semua hal yang dari makhluk hidup jadi semuanya dari makhluk hidup itu senyawa organik ya itu semuanya bisa terkomposkan bisa terurai bisa badan kita aja kalau digubur di tanah bisa terurai bisa hilang bisa jadi tanah lagi nah itu gara-gara siapa gara-gara ada mikroba mikroba itu kayak makhluk hidup kecil-kecil banget beda ya bukan bakteri mikroba hewan-hewan gitu tapi kecil-kecil nggak kelihatan mata terus ada air dan oksigen jadi proses pengoran proses pengomposan ini nggak luput dari perannya mikroba air dan oksigen oke jadi mikroba itu adalah kunci sukses pengomposan mikroba ini seperti hewan ya seperti kita juga seperti manusia dia butuh makan ya tapi mikroba ini makannya agak beda nah makannya apa sih mikroba mikroba ini butuh source of carbon material coklat source of nitrogen material hijau dan oksigen untuk bernafas ya material coklat ini sebagai sumber energi mikroba sumber energi misalnya kayak kita nasi gitu ya kalau manusia itu kita makan nasi nah mikroba makannya material coklat material coklat apa aja material coklat itu semua hal yang kering keriuk dan warna coklat itu material coklat kemudian material hijau material hijau ini sumber nitrogen nah kalau kita ini proteinnya ayam lah jadi kita makan nasi makan ayam mikroba makan material coklat material hijau semua dari bahan-bahan makhluk hidup yang fresh yang berwarna itu material hijau atau nitrogen nah kalau oksigen ya oksigen aja udara butuh bernafas nah selain itu mikroba juga butuh cukup air untuk minum seperti kita jadi gak boleh terlalu banyak kalau terlalu banyak karena menghambat sirkulasi udara sehingga bau terus proses pengomposannya lambat nah kalau misalnya kurang juga ya kehausan gak bisa berproses sehingga proses pengomposannya juga berjalan lambat jadi cuman pahami aja bahwa proses pengompos terjadi karena hewan-hewan kecil namanya mikroba nah mikroba ini seperti layaknya manusia dia butuh makan butuh source of energy dia butuh nasi yang merupakan material coklat dia butuh ayam atau protein yang merupakan material hijau dia butuh minum seperti kita dia butuh budara untuk penapas empat komponen ini yang penting banget kita pahami ketika kita mau mulai mengompos oke ini aku lewatin tadi aku udah dijelasin oke jadi gimana sih caranya mulai mengompos oke jadi apa aja yang bisa dikomposkan basically semua material organik yang kalian temukan di bumi ini tuh semuanya bisa dikompos asal semuanya berasal dari makhluk hidup ya itu bisa dikompos dan belum terjadi apa sih namanya kayak chemical process gitu nah itu bisa dikompos nah kita belajar membedakan material coklat sama material hijau rule of time-nya gampang ya kalau material coklat ya warna coklat teksturnya kering bunyinya kriuk ya itu warna itu material coklat source of energy atau nasinya ada ranting daun kering jerami canggang telur kerdus koran kertas sekam padi kulit kacang serpihan kayu kulit jagung pokoknya semua hal yang warna coklat dan kriuk material coklat kemudian ada material hijau yang merupakan sumber nitrogen itu semua hal yang segar jadi bunga daun hijau ampas kopi teh bulu-bulu hewan roti semua sisa-sisa sayur dan buah itu semua material hijau kemudian ada nggak sih yang tidak bisa dikomposkan atau perlu apa namanya perlu perhatian saat mengompos ada yang pertama ada produk-produk susu dua ada daging dan ikan mentah kemudian ada tulang ya nah tiga material ini bisa dikomposkan atau tidak sih bisa cuman memang perlu ada perhatian khusus kenapa karena biasanya memang material ini memang agak sangat basah dan sangat-sangat mengundang mikrobar sehingga ketika kita memasukkan material ini itu bisa ditambahkan material coklat dengan komposisi yang lebih banyak gitu ya nanti aku ajarin perbandingannya oke nah kemudian yang tidak bisa dikomposkan itu ada minyak dan lemak ini tidak boleh dikomposkan tidak boleh juga dibuang ke saluran air jadi kalau teman-teman masak suka masak minyak bekasnya jangan dibuang sembarangan ya ditampung kemudian bisa diserahkan ke pengepul kalau di Jakarta ini ada waste for change itu mereka terima apa namanya sampah minyak jelantah gitu terus beberapa pengepul lain juga ada yang suka timah nah itu kalian kumpulin aja di jenigen gitu terus di setor ke mereka jangan dibuang ke kompos jangan juga dibuang ke air ke saluran air kemudian tanaman-tanaman yang sakit sebetulnya ini tidak apa-apa sih dikompos cuman takutnya itu penyakitnya itu masih nyebar di saat proses pengomposan sehingga kompos yang kita hasilkan itu malah akan membuat tanaman kita sakit gitu takutnya itu seperti itu jadi baiknya sih kalau ada tanaman yang sakit kita bersihkan dulu penyakitnya jadi kalau ada kutu-kutu kita bersihin dulu baru kita komposkan kemudian pesticida ya of course ya kita nggak bisa komposkan tanaman dengan pesticida karena kan nanti komposnya jadi nggak organik lagi karena akan mengandung pesticida oke lalu kita memahami metode dan teknik mengompos jadi sebetulnya metode pengomposan ini ada dua jadi ada metode dengan oksigen secara aerob dan tanpa oksigen nah kok tadi dia bilang katanya nggak bisa terurai sempurna dengan tanpa kehadiran oksigen betul tidak bisa terurai sempurna sebab karena dia menghasilkan metana tapi kalau kita mengompos tanpa kehadiran oksigen tapi gas metananya kita ambil kita manfaatkan itu bisa masalahnya kalau di TPA kita nggak memanfaatkan gas metananya jadinya gas metananya ini malah berbahaya untuk pekerja-pekerja di sana lain nih ceritanya kalau kita punya sebuah kontainer dan gas metananya memang kita ekstrak dan kita gunakan dengan baik nah itu bisa jadi bedanya apa ya kalau dengan oksigen kita gunakan dengan oksigen komposternya terbuka gitu ya ada memungkinkan udara untuk masuk nah ini tuh metode aerob atau dengan oksigen ini paling cocok untuk teman-teman yang baru mulai mengompos dia paling praktis paling mudah paling efisien terus gampang banget dikontrol resiko gagalnya tuh rendah bahkan aku bilang nggak ada kompos yang gagal nggak menghasilkan bau cuman memang dia butuh oksigen melalui lubang komposter pengadukan kemudian juga cacahan organik yang kecil apa harus dicacah gitu sampah organiknya kemudian pengomposan tanpa oksigen anaerob ini pengurahannya lebih lama terus bisa menghasilkan bau komposnya bersifat asam bila tidak sempurna cuman bagusnya dia nggak ribet jadi tinggal cemplung-ceemplung aja dia nggak butuh udara lalu kalau misalnya kita menggunakan kontainernya dengan benar dia bisa menghasilkan biogas yang bisa digunakan untuk memasak nah ini namanya biodigester itu beberapa orang sekarang lagi mengembangkan skala rumahan biasanya tuh biodigester ini suka dipakai di area peternakan gitu ya atau pabrik tahu gitu ya memang sampah organiknya banyak sekali dan itu dimanfaatkan untuk mengaliri gas metana untuk memasak di daerah di masyarakat sekitarnya yang tinggal di situ nah sekarang pilih teknik yang mana pilih cara mengompos yang seperti apa jadi disini aku akan menjelaskan metode-metode mengompos secara majority secara aerob jadi dengan oksigen harapannya supaya teman-teman bisa langsung mulai mengompos setelah web miner ini dengan mudah gitu karena memang itu yang paling beginners friendly lah bilangnya ramah untuk para pemula oke so yang pertama ada open pile traditional jadi ini sebenarnya kalau kita melihat nenek moyang kita di jaman dulu mereka suka bikin juglangan di belakang rumah nah itu sebenarnya metode orang dulu untuk mengompos jadi semua sampah kita tumpuk aja gitu di dalam juglangan itu atau kita bisa bikin raised bed seperti ini kita tumpuk-tumpuk aja nanti dia bisa jadi kompos nah cuman masalahnya sekarang sampah-sampahnya udah agak berbeda ada plastik ada stereofoam tapi budaya buang sampah ke juglangan ini masih ada makanya orang suka buang sampah sembarangan ya ke juglangan itu masih enak ini cocok banget buat teman-teman yang punya airnya dengan lahan luas bisa kompos dimana aja kemudian ada kompos planter bag ini semacam kayak karung gitu ya komposter karung nah ini cocok untuk teman-teman yang suka bergebun sampah kebunnya banyak banget tapi gak punya tempat untuk bikin juglangan atau open pile yang kayak sebelumnya nah ini lumayan banget aku sendiri pakai ukuran 2 liter dan gak pernah penuh sih sampah kebunku aku selalu masuk kemudian ada tumbler skala besar jadi ini sampahnya dimasukkan ke dalam ember atau tong yang bisa diputar ini bagus biasanya buat teman-teman yang punya lahannya lumayan apa ya lumayan sempit gitu ya gak terlalu besar majority sampah itu sampah dapur bukan sampah kebun sehingga harus ditutup dan ini bisa dipanen kompos padat sama kompos cairnya nah biasanya itu metode kayak gini itu dipakai buat hotel restoran resort-resort gitu ya sehingga gak perlu lahan yang luas gak trigger bau gitu ya gak aneh-aneh deh karena dia tertutup terus tadi ada pertanyaan kan dari Mbak Sonia ya terus kalau aku cuma punya 2 meter gimana cara komposnya bisa gitu nah di Sustaination sendiri kita produksi komposer ember ini ukuran 20 liter dan ini bisa dipakai indoor juga jadi kalau teman-teman ngekos tinggal di apartemen itu gak ada alasan untuk tidak mengompos karena sangat bisa dengan menggunakan komposer tumbler skala rumah jadi sebenarnya ini sama kayak komposer yang sebelumnya yang aku share tumbler skala besar tapi ini versi rumahannya jadi skalanya lebih kecil dia cocok banget untuk area yang lahannya sempit indoor yang ngekos yang tinggal di apartemen dan sangat-sangat efisien ya karena bisa dipanen kompos padat dan kompos cairnya kalau teman-teman gak tahu kompos cair kalau ada yang suka berkebun itu biasanya suka jual tuh pupuk organik cair nah sekarang kalau teman-teman ngekompos gak perlu beli tuh pupuk organik cair karena kalian bisa produksi dari dari rumah kemudian ini juga ada yang indoor friendly itu pakai vermicompost pakai cacing jadi instead of kita bertumpu pada mikroba ini mikrobanya itu si pembusuknya si yang makan sampah organiknya itu cacing cuman aku kurang suka metode ini karena at the end of the composting process aku denger cacingnya mati jadi sedih banget jadi aku gak terlalu mendalami metode ini cuman kalau ada teman-teman yang tertarik bisa beberapa orang udah ada sih contoh-contoh yang set up friendly composting di indoor dalam rumah kemudian ada juga komposter grabah yang pakai tanah lia itu cepat banget bagus banget kalau teman-teman punya grabah dan itu bisa buat metode buat dijadikan sebagai tempat composting sebagai tempat kompos terus bisa juga pakai pot biasa pot plastik yang dijual di toko tanaman itu bisa tinggal dilubang-lubangin dan make sure kalau udara itu bisa masuk jadi ada sirkulasi udara di dalam kemudian nah ini yang paling praktis ada lubang biopori lubang biopori dikembangkan oleh dosen IPB jadi beliau membuat sebuah metode ada lubang jadi diameternya 10-15 cm kedalamannya 1-2 meter nah sebetulnya lubang biopori ini dibuatnya untuk sebagai lubang resapan jadi kalau hujan itu gak banjir tapi selain itu lubang biopori juga kita bisa manfaatkan sebagai lubang tempat mengompos jadi yang kita lakukan adalah kita cuma perlu memasukkan sampah organik yang kita punya ke dalam situ kemudian kita lupakan jadi kalau ada yang bilang kompos itu ribet kompos itu susah makan waktu dan lain sebagainya itu aku bilang gak bener itu cuma mitos karena kalau kalian pakai lubang biopori ini kalian cuma tinggal mindahin yang sebelumnya kalian punya sampah organik kalian buang ke tempat sampah kalian tinggal buang ke lubang biopori ini jadi kayak cemplungin terus lupa aja ntar ujung-ujungnya panen gitu kan menyenangkan sekali kemudian ini salah satu komposting yang anaerob yang skala rumahan namanya Velita beberapa ada juga yang bikin kayak beberapa merek lain ya itu juga ada yang bikin anaerob ini aku pernah coba cuman aku kurang cocok karena ternyata komposting anaerob yang skala rumahan ini jadi kamu ngumpulin sampah terus panen sampah sorry organik cairnya and then ketika sampahnya ini penuh di dalam kontainernya itu kamu harus keluarkan dan pendam di dalam tanah untuk kemudian dia bisa dipanen menjadi kompost jadi itu kayak dua kali kerja gitu sih beberapa orang memang suka caranya seperti ini cuman mungkin buat aku nih kurang cocok dengan aku yang sangat malas pengennya panen langsung kompost aja gitu cuman memang kan metode komposting ini benar-benar sangat personalized buat setiap orang jadi buat aku yang metode kompostingnya aku paling suka pakai ember ini belum tentu teman-teman juga cocok gitu jadi disesuaikan aja dengan gaya hidup dengan tempat dengan budget juga ya jadi disesuaikan aja masing-masing orang punya preferensi yang berbeda oke jadi gimana sih cara mengompos ini tadi aku share sedikit jadi udah sempat tadi ngomongin metode ngompos nah sekarang kita gimana sih buat mulai jadi yang pertama kita mesti observasi ruang jadi kita lihat kira-kira mana ya daerah yang bisa kita gunakan untuk tempat mengompos gitu nah ideally tempat mengomposan ini composting corner gitu bilang ya itu gak kena cahaya matahari secara langsung karena kalau terlalu panas mikroba bisa mati dan jangan tenang langsung hujan jadi hujan gak mengguyur langsung gitu soalnya komposternya kalau kena hujan bisa basah bisa basah kuyup sehingga terlalu basah karena kalau tadi aku share terlalu banyak air jadinya apa namanya sirkulasi udaranya tidak bisa berlanjut dengan baik sehingga proses composting yang lama dan bisa jadi kaum juga kemudian perhatikan luas lahan teman-teman punya lahan berapa meter sih gitu satu kali satu oh mungkin bisa buat biopori empat biji gitu kan karena jarak satu lubang dengan lubang yang lain itu minimal satu meter kemudian atau aku gak punya lahan punya balkon doang atau aku gak punya balkon sama sekali aku cuma punya tempat di bawah sink di dapur gitu nah kalian lihat mana sih yang bisa aku jadikan area pengomposan kemudian yang ketiga setelah tahu observasi ruang kita tahu luas areanya kita pilih tipe komposter dan metodenya yang paling cocok dengan yang tadi ruangan kita luas lahan kita budget of course dan gaya hidup kemudian yang empat kita bisa pilih bioaktifatornya juga bila perlu nah aku jelasin sedikit soal bioaktifator jadi bioaktifator ini adalah konsentrat mikroba istilahnya kayak pembusuk gitu ya ini satu tetes isinya banyak hewan banget gitu fungsinya untuk mempercepat proses penguraian bisa didapat dari mana dari semua hal yang bentuknya adalah fermented food jadi semua hal yang terfermentasi itu bisa jadi acar bisa jadi ragi bisa jadi itu kombuca bisa jadi itu tepace bisa itu jadi apa ya yang terfermentasi itu ya 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 ekoenzyme gitu ya kalau teman-teman yang bikin kemudian bisa juga pakai bioaktifator siap pakai jadi gimana sih cara yang nompos jadi biasanya ini ada guideline-nya cuman lebih jelas kayaknya aku bisa share video youtube nanti kalau teman-teman mau video youtube ku ini ada channelnya juga sustenation ini supaya lebih jelas aja sih step by stepnya kita nonton sedikit ya terima kasih terima kasih mbak Tia sini suaranya gak akan dengeran suaranya gak denger ya sayang banget nih what should I do then pas share screen ada di kiri bawah ada share komputer sound itu di klik mbak oke share screen so sorry aku mesti kemana nih stop dulu aja mbak stop 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 oke terus share screen share screen oke nanti kan muncul yang kotak-kotak kayak awal itu nanti di kiri bawah ada share komputer sound di klik yes and then go to the youtube yes oke siap kita ulangin ya teman-teman karena ini videonya yang menurut aku bagus sekali jadi jelas banget untuk step by step mengompos itu seperti apa masukin material coklat sebagai dasar di bawah komposter kita material coklat ini merupakan sisa organik yang bentuknya sudah kering atau berwarna coklat paling bagus sih sebenarnya kita bisa masukin pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah jadi tapi kalau nggak ada nggak apa-apa kita bisa masukin sekam kering yang mentah sekam matang serbuk kayu daun kering popopit dan macam-macam material brown lainnya step yang kedua masukin material hijau setelah kita memasukkan material coklat sebagai dasar bawah komposter kita kita bisa langsung memasukkan material hijau atau sisa-sisa makanan senyawa organik dari dapur kita nah jangan lupa untuk selalu mencacah sisa organik atau material hijau yang akan kita masukkan ke komposter semakin kecil semakin bagus tujuan pencacahan ini adalah untuk mempercepat proses pengurayan atau pengomposan di dalam komposter dan pastinya memastikan sirkulasi udara supaya tetap terjaga di dalam komposter jadi menghindari komposter supaya tidak bau step yang ketiga semprotkan bioaktifator bioaktifator ini adalah konsentrat mikroba yang membantu mempercepat proses pengomposan apalagi kalau teman-teman mengomposkan kebanyakan adalah material coklat misalnya sampah kebun perlu banget kita nyemprotin bioaktifator supaya proses pengurahannya cepat nah semprotkan bioaktifator ke atas material hijau secukupnya jangan terlalu banyak karena kalau kebanyakan bioaktifator takutnya komposter kita jadi terlalu basah dan malah jadi bau yang keempat masukkan lagi material coklat setelah kita menyemprotkan bioaktifator di atas material hijau kita bisa langsung memasukkan material coklat dengan perbandingan 1 banding 2 jadi kalau kita masukin 1 mangkok material hijau jangan lupa untuk memasukkan 2 mangkok material coklat tujuannya adalah kita untuk mendapatkan proporsi sampah yang baik di dalam komposter kita supaya nggak terlalu basah juga nggak terlalu kering jadi nggak bau lakukan step ini setiap kali kita mau masukin material hijau ke dalam komposter kita ulangi sampai komposter kita penuh step yang kelima aduk kompostermu mengaduk komposter ini sangat penting untuk menjaga sirkulasi udara agar terjaga tetap baik di dalam komposter kita tujuannya supaya komposter kita itu nggak bau dan juga untuk mempercepat proses pengurayan minimal kita mengaduk komposter kita itu 1 kali dalam seminggu semakin sering semakin bagus setelah komposter penuh kita bisa langsung tutup komposternya dan kita diamkan selama 20-30 hari jangan lupa diaduk ya minimal 1 kali seminggu nah kalau memungkinkan jangan lupa untuk panen kompos cair dari bagian keran bawah komposter karena kalau misalnya ini nggak dipanen bisa-bisa cairan kompos cairnya ini naik ke atas dan bikin kompos kita terlalu basah dan akhirnya jadi bau nah jadi gimana? gampang banget kan mengompos di rumah oke jadi itu tadi step by step yang perlu kita lakukan saat kita mengompos jadi basically gampang banget jadi yang kita perlukan adalah membuat layer antara material hijau dan material coklat dengan perbandingan 1 banding 2 jadi 1 ini hijaunya 2 ini coklatnya nah kalau teman-teman ini memasukkan yang tadi yang keju, turunan produk susu, nasi basi, tulang, ikan, daging gitu ya makanan berlemak nah ini proporsi material coklatnya bisa diberikan agak lebih banyak bisa 1 banding 3 sampai 1 banding 5 gitu jadi disesuaikan aja karena biasanya material-material yang tadi aku sudah sebutkan itu lumayan basah ya dan sangat trigger mikroba nah ciri-ciri tanda kompos yang sudah matang itu seperti apa jadi kita lihat bahwa warnanya sudah hitam, coklat, gelap tidak ada hewan pengurai, tidak ada lagi sisa organik hijau kemudian ketika kita cium itu tidak ada bau busuk, tidak ada bau menyengat, hanya bau tanah dan ketika kita pegang itu nggak becek, tapi nggak kering juga, nggak panas suhunya bagus, ruang gitu ya, sesuai dengan suhu ruang dan terasa lembab ini contoh gambar kompos yang aku panen jadi sudah benar-benar hilang semua yang warna-warni gitu ya jadi amazing banget gitu mesti dari sisa makanan kita tuh bisa berubah jadi pupuk subur seperti ini nah kalau sudah matang, diapain? kita angin-anginkan supaya bisa, apa namanya, nggak lembab dan berjamur kemudian bisa diayak kemudian bisa dibagi-bagikan ke tetangga bisa langsung dipakai untuk sebagai media tanam bisa sebagai pupuk atau kalau misalnya banyak banget bisa disimpan dalam garung goni atau besek jadi yang sirkulasi udaranya bagus ya untuk nyimpan nah terus cara pakenya gimana? kompos padat ini bisa langsung dipakai sebagai media tanam kalau teman-teman berkebun terus bisa disebar-sebar aja ke tanah gitu ya di sekitar kebun kalian terus kalau kompos cair, teman-teman bisa encarkan 1 banding 100 bisa dijadikan bioaktifator juga untuk mengompos proses pengomposan selanjutnya bisa disemprot-semprot ke tanaman tanaman-tanaman hias yang lagi booming sekarang tuh suka banget pakai kompos cair mereka senang sekali akan punya ini ya baby banyak sekali kalau tanaman-tanaman hias itu jadi dicoba itu sangat menyenangkan teman-teman nggak perlu beli pupuk lagi jadi sukses mengompos intinya apa? intinya kita punya rasio karbon dan nitrogen yang tepat kita menjaga supaya kelembapannya ini bagus jadi airnya cukup nggak berlebih kemudian kita punya aliran udara atau oksigen yang cukup dengan cara kita mencacah sisa organik jadi nggak masukin langsung daun pisang bluk gitu ya nggak kayak gitu jadi dipotong-potong dulu atau bisa dilakukan pengadukan secara berkala gitu bagusnya sih selama 2 hari sekali ya diaduk itu harus sampai bawah tadi videonya tuh aku agak malas tuh ya ngaduknya gitu harusnya tuh sampai bawah jadi supaya aliran udaranya tuh mengalir sampai di bagian bawah komposnya gitu ya ini masalah permasalahan umum jadi sebetulnya mengompos itu kayak bermain logika jadi ketika dia bau busuk penyebabnya itu pasti yang basah-basah entah itu karena dia kebanyakan air entah dia kurang oksigen sehingga lembab atau dia kebanyakan nitrogen solusinya gimana ya keringin keringinnya gimana caranya ya tambahin material coklat atau diaduk atau ya tambahin material atau tambahin udara ya tambahin udara lagi ya itu diaduk ya diaduk kalau misalnya ada sampah-sampah yang gede itu harus dicacah di kunting-kunting kemudian kalau komposnya nggak berhasil nih kok nggak jalan ya nggak berubah-berubah nggak ada perubahan nggak panas gitu ya berarti itu komposnya terlalu kering gitu ya berarti penyebabnya apa ya dia kurang nitrogen kurang nitrogen kurang material hijau terlalu kering terus nggak diaduk rata solusinya gimana tambahin yang basah-basah bisa tambahin bioaktifator bisa tambahin air bisa diaduk lagi komposnya supaya lebih rata dan tambahkan material hijau biasanya ini terjadi kalau kalian ngompos kebanyakan sampah kebun jadi daun-daun kering itu terlalu banyak jadi dia nggak nggak akan terurai jadi butuh semprot bioaktifator nggak banyak gitu kemudian berjamur ya kita tahu ya kalau jamur itu sebabnya apa itu komposnya terlalu basah gitu ya tambahin yang kering-kering seperti yang aku udah sebutkan tadi kemudian hewan jadi muncul nih belatung nah ini banyak banget nih aku nggak mau ngompos karena ada belatung gitu jujur aku juga salah satu orang yang sangat takut belatung dan sangat jijik sama belatung tapi kalau kita takut sama belatung ya kita nggak akan pernah bisa mengompos karena memang susah sekali kita menghindari belatung saat kita mengompos sejujurnya ya itu bukan berarti kompos kita salah ketika ada belatung justru kehadiran belatung ini sangat-sangat bagus untuk kompos kita karena dia akan membantu proses pengomposan proses pengurayan ini berjalan lebih cepat gitu ya dengan adanya belatung nah gimana caranya supaya nggak nggak takut lagi sama belatung ya kita bisa pakai sarung tangan kita bisa pakai pengaduk yang agak panjang terus salah satu cara yang aku lakukan adalah aku selalu menutup material hijau kemudian aku kasih material coklat tuh yang merata gitu ya jadi sehingga ketika aku masukkan sampah hijau berikutnya aku nggak perlu lihat apa yang sedang terjadi di bagian bawah nah biasanya bagian bawah belatungnya gitu nah ketika melakukan pengadukan ya itu ya itu resiko sih harus diaduk dan pasti adalah belatung satu dua mereka tuh datang dari mana sih biasanya mereka tuh datang dari ketika kompos kita terbuka kemudian ada lalat hingga atau mungkin dari material organik kita sendiri jadi kalau kita beli pisang kulit pisangnya memang sudah ada telur-telur lalatnya atau dari sayur-sayuran kita yang ya kita nggak tahu ya itu dari mana segala macam nah itu waktu dibuang situ memang sudah telur-telur lalatnya jadi memang tidak bisa dihindarkan sih well beberapa orang bisa berhasil ngompos tanpa belatung tapi itu sangat jarang terjadi ya adalah sedikit gitu jadi yang bisa kita lakukan adalah kita be prepared gitu menyiapkan mental menyiapkan peralatan dan pastinya sih kita along the way kita belajar untuk menerima kehadiran belatung ini karena sebetulnya kehadiran belatung ini kehadiran dia itu sangat mulia karena kalau nggak ada belatung siapa dong yang ngurahin sampah organik kita yang kayak mungkin sehari kita bisa produksi lima kilo sampah organik itu nah itu mau dikemanain nggak mungkin karena sebetulnya kalau kita bisa merubah cara pandang kita terhadap belatung bahwa mereka ini adalah makhluk-makhluk yang sangat berjasa terhadap kehidupan manusia kita eventually kita akan belajar untuk menghargai kehadiran belatung sih itu yang aku lakukan karena aku to be honest aku dulu takut banget sama belatung dan setiap kali aku lihat belatung aku teriaknya kenceng banget dan aku lari-lari aku loncat-loncat pokoknya lebay gitu ya sampai sekarang pun aku agak takut cuman I'm getting better aku prepare dan aku melihat mereka itu sebagai makhluk yang sangat-sangat mulia ya sekarang karena mereka membantu proses pengolahan sisa organiku di rumah dan sebetulnya belatung ini nanti ketika kompos kita apa namanya matang itu sudah hilang dia hilang sendiri aja jadi gak apa-apa oke jadi kalau teman-teman pengen tadi penjelasan cepetan atau mau belajar-belajar lebih lanjut kita ada di sustenation kita punya konten hashtag cerita kompos ini seperti kampanye online kita ini bisa teman-teman lihat di youtube tadi salah satu videonya udah aku share ke teman-teman nah ini ada beberapa tips kayak tips kompos supaya tidak bau tips kompos supaya minim belatung nah itu ada beberapa tips itu teman-teman bisa cek jadi intinya kalau aku bisa bilang sebetulnya kalau kita mulai mengompos itu gak usah takut gak ada karena gak ada kompos yang gagal dan aku berkali-kali mengalami ini aku pikir komposku gagal tapi ternyata setelah diperbaiki itu tetap bisa dipanen jadi aku berkesimpulan bahwa tidak ada kompos yang gagal yang ada hanya panen kompos yang tertunda thank you so much waktunya semoga gak terlalu cepat dan semoga aku tidak melebihi waktu yang sudah dikasih kembalikan ke Mbak Sonia thank you halo 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 oke iya iya tadi aku mau tanya iya makasih banyak bagaimana juga harus mengapa ya mempraktiskan itu soalnya selama ini kalau sekali satu dua kali udah aku kayak ngasal yaudahlah henti aja mungkin bukan saatnya sekarang dan sebagainya jadi kayaknya eksklusi itu harus mulai dikurangin juga nih jadi gak ada yang gak mungkin jadi kita harus balik lagi nih ke preferensi kita lahan waktu kita lahan kita seperti apa jadi banyak pilihan-pilihan kompos tadi Mbak Tia sudah jelasin sangat komprehensif dan menarik sekali teman-teman juga kalau nanti mau lihat Youtubenya tadi sudah di share di kolom chat nah ini sudah ada banyak pertanyaan Mbak Tia cuma mungkin kita sekalian sama Mbak Ova aja jadi ntar di sesi terakhir ada Q&A jadi Mbak Ova sama Mbak Tia bisa sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya tampung dulu gak apa-apa ya Mbak oke mungkin Mbak Indri kita Mbak Ova udah nunggu nih ya ya Mbak Ova masih on ya enjoy kok Mbak ngeliatin oke oke seru tadi ya oke ya seru banget ya tadi ya juga soal dari kompos sudah nampak sampah organ anorganik lalu jadi sampah organik ini juga Mbak Ova juga pasti sering sekali nih udah tiap hari pasti kayaknya udah mengkompos juga oke dari ini kita langsung berada aja ke Mbak Ova nih jadi sebagai yang sudah banyak berkecimpung di bidang ini kita minta insightnya aja dari mungkin dari dua bicara ini dari dua topik ini sebenarnya kita apa sih yang mesti kita perhatikan banget dalam pengelola sampah ini gitu Mbak Ova silahkan intinya apa sebelumnya saya akan CV-nya dari Mbak Ova dulu Mas Ali bisa di-share jadi Mbak Ova ini sebenarnya sekarang adalah dosen di partemen arsitektur dan Universitas Indonesia jadi pertama di bagian arsitektur dan sustainabilitas jadi klaster sustain kita biasanya ngomongin klaster sustain di situ jadi S1-nya di S1 di Universitas Indonesia arsitektur kemudian dilanjutkan di Berlin University of Technology dan juga jadi termasuk PhD-nya juga di Hamburg ya PhD-nya di Hamburg jadi sudah sangat banyak sekali di Mbak Ova ini untuk berkecimpung di bidang Waste Management jadi mulai dari berbagai negara saya baca ya disini simposium juga jadi Solid Waste Manager Sainsifik dan Sainsifik employee juga di Nambung University kemudian Strategi Manager for Waste and Climate Change di Bina Ekonomi Sosial Tertagung kemudian akhirnya lebih berkecimpung di bidang pendidikan sekarang ya ini untuk lebih memang kita lebih banyak harus mencetak orang-orang lebih peduli untuk lingkungan jadi kita di sama-sama engineer ya tidak hanya memproduksi sampai juga cuma kita harus share juga bagaimana apa yang kita produksi itu bisa seimbang sebenarnya seimbang terhadap lingkungan silahkan Mbak Ova untuk rekenasinya oke makasih banyak Mbak Indri introduction-nya lengkap juga ya Mbak Indri oke tadi kita udah dengerin dua presentasi nih dari Mbak Novita dari Rebricks dan juga dari Mbak Tias dari Susan Nation seru-seru banget gitu aku pun betah kayaknya kalau dengerinnya kayak gitu gitu ya ini aku share screen apakah sudah terlihat ya udah panjang oke sip kita mulai aja jadi sebenarnya bagianku ini apa nih Mbak Indri mungkin kayak lebih wrap up gitu ya kalau tadi kan tentang pengolahan sampah anorganiknya terus sampah anorganiknya gitu ya ini mungkin karena aku sendiri memang berkecimpung di bidang climate change juga sebelum mendarat akhirnya di UI gitu aku juga udah bolak-balik kerja di NGO tentang pengurangan emisi juga pengolahan sampah seperti itu jadi mungkin yang hari ini tuh yang mau aku share karena yang lainnya udah diambil nih jatahnya nih sama Mbak Novita sama Mbak Tias gitu ini mungkin lebih kepada cerita aja gitu ketika pembiasaan yang dibiasakan menjadi sebuah kebiasaan itu kita ambil ceritanya tentang memilah sampah itu sendiri sekali lagi Assalamualaikum Wr. Wb salam kenal semuanya selamat siang saya Ova sehari-harinya saya ada di Departemen Arsitektur di Fakultas Enik Universitas Indonesia oke ini cerita aja sebenarnya tentang pemilahan sampah tentang profil sampah di Indonesia tentang apa itu zero waste dan juga jenis-jenis sampah kenapa kita harus milah hirarkinya dan lain sebagainya nah this is the fun things of doing waste separation atau enggak source separation memilah sampah benar-benar dari rumah gitu dari sumbernya gitu ini sebenarnya udah saya sendiri lakukan mungkin sekitar 3 tahun 4 tahun kebelakang gitu ya dimana kami udah gak pernah lagi buang sampah organik tanda kutip yang bentuknya itu belum menjadi sebagai olahan artinya ya kalau kulit bawang sebaya kulit bawang buncis-baya buncis dan lain sebagainya gitu dia fresh dia belum pernah kesentuh sama apapun akhirnya kita punya gentong yang namanya ini salah satu apa namanya ciptaan kita juga waktu saya masih bergabung di NGO Bina Ekonomi Sosial Terpadu ini membuat namanya gentong household sanitary landfill gitu kalau bisa dilihat disini ada juga gentongnya kelihatan gitu ya panennya gak ditunggu mungkin gak usah ditunggu kayak sebulan dua bulan gitu pokoknya semua sampah masukin aja gitu one thing kita udah gak pernah buang sampah organik lagi gitu tapi waktu itu saya inget profesor saya di TU Berlin pernah bilang sama saya oh Pak kamu tuh gak butuh kompos negara kamu tuh udah subur seperti itu kan terus hari-hari itu saya bener-bener ngeliat di tempat pengomposan saya tumbuh loh itu pohon mangga gitu ya artinya apa yang kita buang aja bisa tumbuh gitu ya apalagi kalau misalnya kita care kita apa namanya kita sayang-sayang kita kasih vitamin dan lain sebagainya kita jaga kita aduk berarti kan kualitasnya akan sangat baik sekali nah another fun thing gitu terutama di masa pandemi ini gitu ya ini adalah kegiatan kami di rumah lahan saya lumayan sih kayak saya gak mau bilang lahan saya kecil ya yang buat taman ini sekitar 50 meter persegi lah gitu lumayan tapi ini di lantai dua jadi saya dan anak-anak itu biasanya tuh punya preference lah kalau Sabtu atau Minggu gitu kita harus turun nih kesini bareng-bareng ya panen lah ya nyabut rumput-rumput yang udah panjang-panjang lah seperti itu dan biasanya memang surprise gitu ya surprise banget tiap hari tuh ada aja yang bisa kita ambil kadang-kadang ada timun suri ngintip gitu ya dari bawa-bawa daun-daunnya gitu atau bapare yang meluker-lungker gitu seperti itu kayaknya ini adalah background yang sangat kuat sekali kenapa sih kita harus ngompos gitu kenapa sih kita harus milah sampah gitu ini adalah inspirasi ya motivasi bukan cuma buat environment tapi juga buat psikologically healthy gitu buat anak-anak buat anggota keluarga ketimbang kontinitas kita tuh itu-itu aja gitu ya yang kerjaan yang seperti itulah gitu nah saya coba ngerangkum di bagian sini azan, mbak Indri gimana lanjut aja atau gimana di tempatku azan ganggu gak suaranya sorry kedengeran banget gak gak kedengeran sih mbak oke gak apa-apa izin ya aku lanjut aja ya iya karena waktu juga iya untuk profil sampah ini udah saya kumpulin cuma yang paling unik itu sebenarnya adalah ketika kita ngomongin pertama jumlah penduduk ya pastinya kita negara yang paling padat nomor 4 di dunia gitu dan nomor 5 ini ada data dari KLHK bahwa sumber makanan itu adalah yang terbesar untuk komposisi sampah 44% tapi juga untuk sumbernya sendiri dari rumah tangga itu sekitar 62% nomor 7 yang paling menarik sebenarnya disini ada klaim bahwa sampah kita itu dikelola sudah 81,98% tapi ada tapi-nya nih di bawahnya ditulis dari sekian 81% itu 69% ini ya kalau misalnya 81% ada 100%nya itu di damping di TPA gitu artinya apa ada sekitar 12% yang daur ulang 8% di kompos 4% jadi bang sampah jadi komposisinya itu masih sangat gak proporsional gitu ya antara yang diolah untuk dimanfaatkan kembali sama yang ditimpun di TPA seperti itu disini juga ada data produksi sampah per hari gitu nah ini ada yang paling di sebelah sini nih yang gede gitu ya rate perlakuan tidak memilah sampah sayangnya ini tahun 2014 ya datanya yang diambil ini publikasinya digital ID tahun 2014 ini rate yang tidak memilah sampah ya itu besar sekali ya kita ambil contoh misalnya Jakarta Jakarta itu ada 88,65% yang tidak milah sampah karena mungkin kalau disini sih saya yakin udah pada milah sampah semua nih kalau misalnya yang gak milah sampah mungkin kayaknya gak disini ya kayaknya gak di forum ini gitu tapi ini pertanyaannya sebenarnya buat diri kita sendiri gitu sebenarnya kita milah sampah itu buat apa sih gitu why don't we encourage any other people gitu to do the same thing gitu kenapa kita gak ngajak orang-orang lain melakukan hal yang sama dengan kita toh kita tahu manfaatnya itu banyak kok besar bukan cuma buat environment tapi juga buat mental kita yang kita kayak contoh saya tadi nah sekarang kalau misalnya kita ngomongin rate yang begitu besar gitu ya ketika kita melihat ada range gede banget ya orang gak milah sampah sebenarnya kenapa sih gitu oke that's the keyword kalau misalnya kita ngomongin pilah sampah yang mau kita pilah apa sih sebenarnya gitu ya kan kalau misalnya kita lihat sampah adalah sisa sehari-hari produk atau bahan makanan yang padat yang berlebihan tidak memiliki nilai marginal bagi pemiliknya disini dikasih keterangan ya tidak memiliki nilai bagi pemiliknya tapi di bawahnya ada keterangan lagi ini bisa aja kok jadi ada nilainya gitu kalau ini bagaimana pemiliknya menilai barang tersebut seperti kita gitu kita punya saset-saset kalau misalnya buat orang lain itu gak berguna maka dibuang tapi kalau misalnya Mbak Novita gitu itu adalah fungsional banget gitu ya buat resourcesnya rebrik maka dia akan mengekip itu dan menjadikan itu sesuatu itu adalah hal yang sangat signifikan impactnya buat environment buat lingkungan nah kembali lagi pertanyaannya tadi kenapa sih kita susah banget milah sampah gitu well ya kita lihat aja gitu di bagian yang atas pojok kanan itu itu adalah jenis-jenis sampah sebenarnya ada kaca ada plastik paper kertas dan lain sebagainya gitu ya tapi memang pemilahan itu gak berhenti di situ gitu artinya kita lihat sendiri tadi ya dari sampah-sampah yang dikelola oleh Mbak Novi direbrik juga untuk sampah-sampah yang dikelola oleh Mbak Tias dari Sustaination seperti itu ini memang di breakdown lagi ternyata gitu gak cukup kita berhenti dari pemilahan sampah yang di atas aja gitu toh jenis plastik ternyata ada lagi loh A, B, C, D gitu ternyata dia memang berakar-akar lagi gitu gitu juga ketika ngomong jenis sampah yang dikumpulkan dan juga pastinya sampah organik tadi Mbak Tias juga udah bilang susu apa namanya daging dan lain sebagainya mereka bisa juga dikompos tapi mereka punya treatment khusus dan pastinya untuk menjadikan itu kompos waktunya lebih banyak lagi gitu yang dibutuhkan oke aku mau kaitin lagi mungkin sekedar sharing juga tentang sustainable development girls kayaknya kalau misalnya kita ngomongin food gitu ya ngomongin konsumsi itu yang ada nomor 12 responsible consumption and production gitu gak cuma makanannya aja tapi juga ketika kita punya makanan kita punya packagingnya berarti kita memproduksi sesuatu yang nanti akan punya life cycle sendiri entah kemana gitu yang mungkin kita sendiri juga gak terlalu tahu habis itu barang itu kemana sih setelah beranjak di tempat sampah gitu ya ini pertanyaannya tadi kenapa sih kita harus milah gitu tadi Mbak Tias sudah sebutin tentang gas rumah kaca ya tentang pemanasan global dan lain sebagainya gitu produksi GRK ya gas rumah kaca yang signifikan dapat dihindari melalui pengomposan terkontrol insinerasi mutakhir dan cukup sanitasi yang diperluas berkurangnya timbulan sampah dan eksploitasi energi dari sampah gas CPK pembakaran biogas dan jester menghasilkan pengurangan GRK secara tidak langsung artinya apa yang bisa kita lakukan itu sebenarnya dampaknya gede banget loh bisa jadi buat oksigennya anak cucu kita di 20 tahun 30 tahun atau 100 tahun yang akan datang kalau misalnya dunia masih ada gitu ya cuma ini contoh aja ini adalah praktek-praktek yang biasa kita lihat gitu ya di TPA TPA gitu kayak tadi Mbak Ties juga udah kasih tau ini waktu itu saya ngambil tesis di sini di Semarang TPA Jatibarang ini tahun 2008 hopefully they are not the same and more at the time tapi seperti ini tingginya itu waktu itu udah sekitar 40 meter dimana yang kerja juga tinggalnya di situ sampahnya ditaruhnya di situ bisa dilihat sendiri lah bagaimana oke sekarang kembali ke SDGs tadi juga ada yang bilang kita gak mau kan tinggal di tepi TPA tapi mau gak mau suka gak suka di Indonesia itu banyak loh kampung-kampung di tepi TPA itu gak usah jauh-jauh di Tangerang Selatan di kampung Nambo kalau bisa dilihat tempatnya bagus banget tempatnya keren banget di situ ada mata air topografinya juga seperti ini pokoknya kalau misalnya di situ gak ada TPA sepertinya itu akan jadi vila-vila yang berjajar dengan unsur ekowisatanya sangat tinggi namun sayangnya tahun 2011 memang lokasi ini adalah lokasi yang dipilih untuk pembangunan TPA untuk daerah Kota Tangerang Selatan seperti itu dan sampai sekarang masih berjalan seperti itu masyarakat protes mungkin protes tapi kayaknya kalau sekarang itu bisa dibilang mereka bisa menerima itu lagi-lagi pemerintah juga berusaha memberikan kompensasi buat orang-orang yang tinggal di situ kembali lagi ke SDGs SDGs tadi kita bilang kan SDGs 12 doang nih yang ada hubungannya karena tergantung sama konsumsi tadi baik yang dimakan atau yang tidak dimakan tapi ternyata ada resource yang sangat useful sekali SDGs 6 juga dia nyangkut 5 nyangkut 2 nyangkut 7 nyangkut dan sebagainya jadi sebenarnya sampah ini sangat diverse impact-nya itu buat apa aja buat macam-macam itu banyak sekali gitu so kayaknya udah gak punya alasan lagi untuk kita gak milahin sampah sih sebenarnya seperti itu nah terkait dengan temanya PJJ hari ini webinar hari ini kan zero waste ya seperti gitu sebenarnya mungkin gak sih zero waste itu gitu sebenarnya apakah zero waste itu apa ya visible atau tidak gitu ya zero waste itu apa sih gitu sebenarnya zero waste itu adalah filosofi yang didasarkan pada kurangnya sampah di alam tentang peran dan penggunaan ideal limbah dan daur ulang seperti itu saya cuma baca ini yang bawahnya aja sistem manusia harus meniru alam lainnya dengan hanya menghasilkan sampah yang dapat di daur ulang menjadi sumber daya baru tanpa sisa yang berbahaya atau harus ditimbun artinya konsep zero waste itu sebenarnya seperti itu ketika kita menciptakan sesuatu maka harus dipastikan sesuatu itu setelah tidak digunakan lagi apa sih rate selanjutnya itu apa gitu perjalanan dia selanjutnya itu gak berhenti setelah keluar dari tangan kita tapi juga harus mengikuti cycle yang lain gitu jadi tidak berhenti di grave ya kalau dibilang cradle to grave tapi instead cradle to cradle seperti itu nah ini ada hierarki pengolahan sampah simpleting yang kita biasa lihat gitu mungkin dulu adalah seperti ini paradigma nya kalau dilihat gak ada yang salah ya ada prevention ada minimization reuse recycling energy recovery sama disposal disini juga ada tulisannya yang paling atas adalah more favorite habis itu dibawahnya less beneficial but that's the old way ini ada cara dulu gitu dimana disposal nya itu banyak sekali jadi orang-orang berlomba-lomba untuk naruh sampahnya aja ke TPA gitu dengan melakukan sekecil mungkin melakukan prevention atau pencegahan sebelum dia menjadi sampah sekarang yang ada apa ya ini gitu we rest here waste kira-kira di balik gitu dimana pencegahannya itu harus dilakukan dari dulu dari awal gitu kemudian kita reuse recycle baru habis ada waste to energy dan this was all over waste artinya apa memang kebutuhan lahan kan semakin banyak manusia juga semakin banyak akhirnya berkompetisi nih untuk TPA sama untuk manusia tinggal nanti juga akhirnya ada lagi kompetisi sama kuburan misalnya seperti itu yang jelas disini diarahkan untuk sampah-sampah yang dibawa ke TPA itu sedikit saja porsinya gitu kita lebih mengutamakan yang namanya pencegahan sebelum dia jadi sampah avoid gitu prevention seperti itu saya mengutip sedikit dari Kenyang disini kita berubah dari take make dispose as a linear economy kita berubah kepada circular flow of take make use reuse recycle replenish and reintegrate seperti itu back into the nature nah ini sedikit sedikit mengaitkan dengan sampah dan perubahan iklim lagi seperti tadi Mbak Ties juga untuk kasih tahu tentang netana tentang kambung dioksida dan sebagainya nanti bisa dibaca disini tapi sebenarnya disini adalah gimana sih sia-sianya tentang pemborosan makanan itu bisa menyebabkan emisi sekitar 8-10% itu emisi gas itu bertanggung jawab itu dari sampah ternyata juga PPB memperkirakan 1,3 miliar ton makanan per tahun sepertiga dari produksi dunia berakhir sebagai sampah sebelum sampai ke meja artinya bisa aja kita beli banyak terus habis itu busuk gitu ya bisa aja kita beli banyak terus kita gak suka so they end up sebelum kita konsumsi seperti itu sementara yang tragisnya adalah banyak juga penduduk di dunia ini yang menderita malnutrisi artinya kekurangan vitamin atau juga bahkan kekurangan bahan makanan disini ada ilustrasi sedikit ya tentang the food that contribute to the most or at least to climate change ada yang positif ada yang negatif jadi bisa dipilih sendiri nih setelah kuliah ini mau terus-terus makan daging atau makan alpukat atau pilih apel atau pilih yang lainnya seperti itu ya oke nah kembali lagi kepada tadi kenapa sih milah sampah itu ternyata kok kayaknya berat banget gitu sebenarnya gak berat ya tapi memang tiap post itu ada fungsinya masing-masing ada manfaat masing-masing kalau kita mau mengambilkan manfaat yang paling banyak ternyata kita lihat dari sampah organik aja ada ininya loh ada kelas-kelasnya food recovery hierarchy gitu pertama seru seduksi yang sama yang kedua feed hungry people kita kasih makan kepada orang-orang yang lapar gitu ya terus kalau misalnya udah itu terpenuhi kita kasih ke hewan-hewan gitu atau gak industrial use bisa jadi apa namanya energi bisa jadi apa gitu misalnya kayak biomasa gitu atau composting bisa jadi compost lagi akhirnya kembali ke alam dan again terakhir ada di landfill dan insinerator ini ada pesan lagi dari Pak Kenyang ya tingginya tingkat pembuangan dan kemasan yang tidak diinginkan dan tidak dapat didaur ulang serta emisi yang dihasilkan yang disebabkan oleh produksinya tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi tapi juga kayak hidup masyarakat yang boros gitu so ya mungkin kita coba refleksikan juga sebenarnya hidup kita ini udah oke atau belum gitu ya oke terakhir slide dari saya pertanyaan tadi kan adalah kenapa sih kita harus milah gitu kenapa kita harus milah sampah milah sampah itu merupakan kontris posisi sederhana berdampak besar apa yang bisa kita lakukan pertama desain untuk dikonstruksi kayak tadi ya kalau misalnya kita melakukan sesuatu menciptakan barang mungkin barangnya sebenarnya kalau kita lihat sekarang belanja online gitu ya barangnya kecil gitu tapi yang bungkusnya itu banyak gitu jadi barangnya udah ada bungkusnya dibuang so no that's not the point gitu yang ada kalau misalnya barangnya udah diambil tapi bukusnya itu buat apa ya gitu jadi dia bisa didekonstruksi lagi untuk bentuk yang lainnya terus kemudian bisa menambahkan instruksi black box untuk penggunaan dan juga pembongkaran artinya kita udah tahu nih yang ini kita pakai yang itu kita apain gitu udah ada keterangannya dari awal dari sejak dia dibuat gitu pengomposan sampah organik for short dan juga daur ulang gitu kesimpulannya pemilahan di sumber adalah kunci kemanfaatan keuntungan maksimal saya juga mau acknowledge untuk asisten saya untuk Veli dan juga Miss Rina dari kelas riset kami di Supernova terima kasih banyak mbak Indri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wow banget sih saya makasih banget nih tiga pembicaraan nih bener-bener banyak insightful sekali disini saya sih tertarik yang banyak ya sebenarnya sih intinya ya tidak sekadar kita bisa bayar ya kalau bener kita bisa bayar botol beli botol aku lebih banyak kita bisa bayar masan kita bisa ingin tapi sebenarnya sih gimana kita orang terus ngapain mesti ini ngapain sih aku mau beli material kalau kemasan aja aku kan bisa beli aku beli makannya lebih banyak kita kan bisa beli aku bisa bayar tapi ternyata harusnya tuh gak gitu ya kita harus berpikir yang lebih jauh lagi ke depan jadi kalau bisa memang tidak ngebuang-buang tidak memberikan banyak sisa yang untuk harus diurai oleh alam ini lebih berat lagi gitu loh jadi ini berlaku mungkin kalau ya kalau saya prinsip saya sih tidak sekadar saya bisa bayar ya tapi kita juga harus memanfaatkannya dengan semaksimal se-efisien mungkin oke kalau itu kita mulai dengan Mbak balik dan Pak Sonia untuk bisa milih ini bisa untuk kita masuk ke sesi pertanyaan aja ini rupanya banyak banget ya pertanyaan untuk Mbak Tias kami ya Mbak Indri sebenarnya kami ini juga waktunya mungkin kita pilih beberapa aja oke ini di pertanyaan buat Mbak Tias Mbak Tias masih kan ya masih stay ada beberapa tadi saya coba pilih yang pertama dulu dari Mbak Hany Mbak Hany pertanyaannya dia pernah neliti pernah neliti nggak sih sustenation sendiri berapa sampah per hari misalnya sampah organik 500 gram sampah organik berapa gram dan kemudian sampah organik harian itu dapat menjadi kompos berapa lama dalam berapa dan berapa hasilnya untuk berapa banyak tanaman mungkin maksudnya lebih ke kalkulasi ekonominya gitu kali ya Mbak ini pertanyaan Mbak Hany untuk Mbak Tias sekalian dua aja kali ya Mbak terus pertanyaan berikutnya perbedaan kualitas kompos aerob dan anaerob untuk sampah hijau kan kadang basah gitu untuk dikompos apakah harus dalam kondisi sedikit kering atau boleh langsung diletakkan di media pengomposan oke thank you Mbak Sonia terima kasih teman-teman pertanyaannya aku coba jawab ya untuk yang pertama kalkulasi aku tidak pernah lakukan karena ya kalau kalian ada kepentingan riset sih gak apa-apa ya dilakukan pertanyaanku juga sebenarnya apakah Mbak Mbak Tias menghitungnya pertanyaanku seperti itu aku gak pernah hitung karena goalku adalah mengolah sampah organik di rumah bukan untuk dijual dan kalau aku punya kelebihan kompos aku bagi-bagi ke tetangga jadi aku actually gak pernah monetize komposku gitu loh jadi cuman biasanya sih aku adalah sekilo 500 gram sampai sekilo sampah organik sehari itu it depends apakah aku masaknya heavy lagi heavy banget gitu tapi itu jarang terjadi sih di rumahku karena aku suka makanan-makanan yang simple gitu yang gampang prepnya gitu dan suka raw juga terus gampang di apa sih namanya di oven gitu jadi sangat-sangat meminimalisir misalnya kayak kalau wortel gitu gak perlu diserut kayak gitu-gitulah jadi sangat-sangat meminimalisir sampah organik sebetulnya jadi dan itu berbeda ya setiap orang karena kan setiap orang makanannya beda aku misalnya di rumahku aku gak makan daging sama temen-temen yang makan daging itu kan sangat berbeda juga gitu dan actually aku gak pernah hitung tapi kalau misalnya waktu mengompas aku hitung jadi kalau temen-temen ngaduknya setiap 2 hari sekali kalian cuma perlu waktu 18-20 hari untuk panen kalau males-malesan kayak aku cuma 1 minggu sekali ngaduk itu 4 minggu sampai 5 minggu kalau gak pernah diaduk ya jangan harap untuk panen gitu itu sih paling aku bisa share karena goalku disini untuk mengolah sampah organik rumah tangga ku aja kalau temen-temen misalnya ada riset gitu misalnya emang lagi mahasiswa skripsi terus misalnya emang mau dijual komposnya ya silahkan mau dikompok mau dihitung tapi harusnya sih gak terlalu ini sih maksudnya kayak biasanya sih aku 20 liter itu itu dapetnya 1 karung aku gak tau ya 1 karung itu berapa berapa kilo harusnya mungkin 5 kilo 10 kilo gitu kali ya karung yang kecil itu biasanya dapet dari 1 ember convert ke 1 kilo nah itu biasanya sampah dapur aku sekitar bulan gitu 3 minggu sampai sebulan gitu nah itu jadi kira-kira segitu berarti 500 gram sampai 1 kilo dikari 30 hari nah sekitar segitu sih mungkin tapi aku gak pernah exact kalkulasi itu kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya gak lupa nih yang kedua sebentar oke yang kedua dari Silfiana apakah ada perbedaan kualitas kompos yang aerob dan anaerob terus untuk sampah hijau kan kadang basah gitu oh iya kalau sampah hijau yang basah ini basah kayak apa ya habis di cuci kah atau apa gitu kalau aku sih gak pernah dikeringin dulu ya kayak langsung masuk aja gitu makanya kecuali kecuali tadi sampah-sampah hijau yang aku bilang misalnya kalian punya makanan berlemak banget gitu atau bersenten banget ya kalau bisa sih diminum aja gitu kalian punya opor gitu kuahnya jangan dibuang diabisin aja gitu why not gitu kan diabisin gitu jangan dikomposin gitu jadi semuanya memang harus tadi Ibu Eva juga udah share ya hirarki pemilahan sampah itu pada hakikatnya itu memang ada di source of reduction dulu gitu dengan cara menolak sampah potensi sampah kemudian mengurangi potensi sampah kemudian eventually dia berakhir di pemilahan dan pengomposan gitu jangan sampai kita belum ngurangi tapi kita ngompos itu tuh akan gampang penuh juga gitu komposternya nanti kan sayang itu spacenya jadi lebih baik sih kita habiskan gitu makanan jadi kita gunakan leftover dan yang kalian bilang sampah kayak kulit bawang kulit pisang kulit jeruk itu bisa juga dimanfaatkan kulit nanas bisa dibikin jadi minuman probiotik namanya TPC itu enak banget bisa dibikin gampang itu ada di IGTV-nya sustenation bisa dicontek jadi gak semua hal langsung bisa gak harus semua hal tuh langsung dikomposin gitu bisa dimanfaatkan dulu jadi macem-macem nah mungkin bisa teman-teman bisa 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 memanfaatkan itu gitu nah kalau misalnya kualitas kompos aerob sama anaerob itu aku gak pernah coba ya anaerob aku pernah coba tapi aku kurang cocok sehingga itu aku langsung keluarin sampah organiknya terus aku pendem di dalam tanah jadi kalau dibilang aku pernah gak panen dari komposter anaerob aku bilang gak pernah karena aku actually gak pernah panen jadi aku emang metodenya tuh dia komposter anaerobnya penuh habis itu dikeluarin dan dikeluarin ini dipendem dulu di dalam tanah habis itu nanti baru dia dipanen dalam beberapa minggu dia dipanen sebagai kompos padat gitu nah itu aku kurang suka aku kurang cocok sih tapi beberapa orang mereka bilang mereka sangat suka metode ini nah ini aku balikin lagi sih ke teman-teman lebih suka yang mana kalau aku kurang suka dan aku merasa dengan gaya hidupku yang sekarang yang aku lumayan pemalas mager gitu ya gak maunya yang praktis-praktis aja nah aku pengennya yang aerob aja jadi begitu panen aku langsung dapat hasil jerih payahku gitu lah kira-kira cuman kalau kualitasnya aku gak bisa bilang ya sorry banget karena aku gak pernah coba air an aerob sampai sukses aku belum pernah coba gitu mungkin nanti Bu Ova mungkin kalau udah percobaan bisa share juga kali menambahkan kebetulan aku yang diambil yang diambil yang diambil itu bukan komposnya tapi gasnya nah itu beda beda nih yang diambil itu beda kalau aerob ini yang diambil komposnya kalau teman-teman memang ada space yang lumayan gede kalian beli tuh biodigester wah mantap tuh bisa gak beli LPG lagi nanti ya mantap masak indomie iya bener waduh oke baik Mbak Indri ini pertanyaan buat Mbak Ova boleh buat Mbak Ova juga nih biar sekalian aja ini mungkin ada dari satu mungkin salah satu dari Mbak Anton nih salah satu kegelisahnya mungkin sama kayak saya juga sih jadi jadi di rumah kita sudah pilih sampah tapi kemudian ternyata dikumpulkan di sampah dihidup dijadikan satu ada gak sih ada mungkin 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 yang bakal ada kebijakan gak sih di area persampahan itu akan dipisah gitu jadi bukan cuma dari kita kan komunitas-komunitas ya kita yang atau itu atau memang sudah kalau dibuat jubin yang sampah anur dari kemana ini kirimin kemana dari si ini ya dinas persampahan ya dinas siapa sih Mbak iya Mbak Indri makasih Pak Anton pertanyaannya ini juga sebenarnya kegelisahan saya beberapa tahun yang lalu gitu sampai akhirnya tadi udah dijawab sendiri sebenarnya sama Mbak Indri yaudah gitu kalau kita udah berhenti aja gitu nyalahin si A, si B, si C gitu yang memang ekstrim banget ya maksudnya itu udah arus besar gitu kalau misalnya memang kita bisa melakukannya sendiri kayak tadi ya kita pilih dari rumah yang ini kita olah sendiri yang ini kita kirim kesana kemari gitu jadi kita udah tahu nih kita udah ikhlas yang kita buang itu adalah memang yang akan bercampur dan end up di TPA gitu kayaknya kalau misalnya kita mikir kayak gitu sekarang ini yang paling efektif kayak gitu sih Mbak Indri kalau misalnya kita lihat di kantin aja gitu ya di kantin gitu udah dipisah-pisah nih gitu udah dipisah gitu terus habis itu ada yang ngambil kayak gitu ya ntar ada aja gitu yang ngambil itu berk lagi digabung jadi satu terus dia pergi gitu well that's it gitu menurutku kayaknya kembali ke kitanya aja gitu kalau memang kita mau melakukan itu yaudah jangan setengah-setengah kita lakukan sampai penumpang kita olah sama-sama semuanya fraksinya kita tahu jadi yang kita buang itu cuma residunya aja gitu sih Mbak Indri Oke Kak Sonia kayaknya masih banyak nih pertanyaan buat Mbak Tias lagi Sampai aku tuh bingung mau milih loh sebentar ya Mbak ini ada lagi pertanyaan dari Nafila Taufik Ari Nafril dari Palembang Mbak Tias kandungan nutrisi dan bahan organik dalam kompos tidak selengkap yang terdapat dalam pupuk anorganik selain itu bahan pembuat kompos juga dapat saja mengandung senyawa pencemar yang terakumulasi dalam bahan dasar pembuat kompos pengalaman saya kita harus yakin betul kalau mau bahan dasar tanapan ataupun kotoran hewan yang digunakan itu memang benar-benar bebas pencemat bagi mana menurut Mbak Tias sorry ternyata kemute terima kasih pertanyaannya jadi gini kita kembali lagi ke tujuan kita mengompos di rumah tujuannya apa apakah kita mau mengkomersialisasikan kompos kita kita mau jual atau kita cuman yaudah kita bertanggung jawab aja sama-sama organik kita di rumah ini beda ketika kalian teman-teman disini mau mengkomersialisasikan kompos itu tentu itu memang harus ada standar tertentu bukan kayak itu harus dari feeding stocknya aduh kok feeding stock apa umpan kok umpan bahan dasar gitu maaf nih ya bahan dasar bahan dasar untuk mengompos ini memang harus sangat dipantau dimana dia mungkin harus seragam harus didapatkan dari satu titik tertentu gitu jadi gak boleh terlalu bermacam-macam sehingga kualitas komposnya juga sangat mudah untuk di atur gitu ya dikontrol itu sangat mudah nah itu tuh beda gitu nah ketika kita ngomongin yang aku jelasin tadi sebetulnya itu ya metode mengompos yang paling mudah sebagai bentuk upaya dan tanggung jawab kita sebagai manusia sebagai individu untuk bertanggung jawab kepada sampah organik yang kita produksi karena kan kita sebagai manusia itu kan ya mau gak mau ya harus makan dan kita sebagai manusia selama kita hidup kita pasti akan tetap memproduksi sampah organik gitu memang paling bagus kalau teman-teman bisa sourcing semua buah dan sayur itu organik itu top tapi kan sayur dan buah organik ini gak gak bisa diakses sama semua orang bukan kayak gak kayak gak available aja di banyak market tuh gak available kalau teman-teman ketukang sayur terus kalian tanya buh ini kangkungnya organik gak? ya mereka gak tahu juga ya gak tahu nih dari kebun pokoknya deh gitu kan mereka gak tahu kangkung organik itu seperti apa kita gak bisa trace sampai segitunya so ya betul memang paling baik kalau kita konsumsi bahkan untuk badan kita bukan untuk kompos ya bukan untuk kompos untuk badan kita paling baik kita pakai konsumsi buah dan sayur organik gitu ya tapi kan memang kenyataannya tidak seperti itu gitu banyak ya banyak lah challenge-nya itu ya banyak-banyak kendala gitu dan menurut aku sih gak apa-apa dikomposkan aja sebagai bentuk lagi-lagi sebagai bentuk individu sebagai cara kita untuk mengompos gitu dan memang ada sih beberapa yang kayak pup kucing itu harus hati-hati untuk dikomposkan karena dia mengandung toksoplasma dan si toksoplasma ini dia akan mati kalau suhu komposingnya itu 70 derajat nah biasanya komposter rumah itu suhunya 40-an kalau teman-teman ngukur gitu pakai termometer itu 40-an biasanya 40-50 gitu gak pernah sampai 70 makanya biasanya aku nyaranin kalau teman-teman punya pup kucing itu dikomposnya komposnya itu dipisahin jadi emang benar-benar punya tempat khusus buat ngompos pup kucing gitu dan itu biasanya butuh material coklat agak lebih banyak gitu gitu sih dan nanti apa namanya hasil komposnya yang pup kucing ini gimana ada toksonya nah itu bisa dipakai apa namanya ke tanaman hias jadi diusahakan memang jangan pakai ke tanaman pangan nah terus dibandingin pupuk anorganik ini gimana gitu nah jujur aku tuh gak mau pakai pupuk anorganik kalau itu buat tanaman kebunku aku kebetulan berkebun dan aku punya banyak banget tanaman pangan so far itu aku sangat-sangat senang pakai kompos padatku dan juga kompos cairku kalau misalnya memang diperlukan aku suka beli pupuk pupuk kandang sih yang paling nampal itu ya menurut aku tuh pupuk kandang pupuk kandang kambing aku kurang suka sih kalau tanaman pangan dikasih pupuk anorganik ya kecuali memang kalau teman-teman lagi nyugurin rumput gitu ya biasanya rumput suka banget apa ya urea apa NPK gitu aku lupa dikasih tahu tukang-tukang tanaman gitu ya nah kalau rumput kan kita gak makan rumput so it's fine it's fine kita mau pakai kimia anorganik cuman untuk sesuatu hal yang kita akan makan aku gak mau sih pakai anorganik karena itu kan akan masuk ke tubuh kita gitu sih paling oke Mbak Ties mungkin Mbak Indi aku ada pertanyaan lagi ini buat Mbak Ties dan cukup menarik nanti mungkin Mbak Ova bisa menambahin juga terkait kampanye Mbak Ties jadi pertanyaan dari Bunga bagaimana upaya kampanye yang selama ini dianggap efektif dari sustenation untuk bisa ngajak orang mau cerita kompos terus ada juga ini aku sambungin lagi pertanyaan Mas Anton dia nanya apakah sustenation ada kerjasama dengan pemerintah atau dengan perusahaan perkebunan atau pertanian misalnya untuk bisa menyalurkan kompos nanti mungkin Mbak Ova bisa menambahin terkait kampanye apa sih yang bisa buat ngajak orang ngompos atau bergaya bisa juga nanti sekalian Mbak Ova juga mungkin pertanyaan dari Mbak Ibu Nafila ya ini yang tentang managing waste di Indonesia ya apakah sudah ada model dari waste management yang dari pemerintah dari orang-orang dan dari sosial culture behavior di community waste waste management mungkin nanti sekalian aja jadi nyambung gitu ya opini-opininya dari pembicaraan oke aku coba jawab ya dari yang pertanyaan pertama sorry banget aku suka lupa nanti mungkin kalau aku lupa bisa dibantu ya Mbak Indri Mbak Sonia oke pertanyaan yang pertama tadi soal kampanye cerita kompos kampanye cerita kompos sebetulnya baru banget deh baru banget baru kita lakukan dari bulan Maret I think kayaknya bulan Maret deh bulan Maret April pokoknya di tengah-tengah pandemi itu kita launching kampanye hashtag cerita kompos dan dibilang efektif aku gak tahu ya aku belum tahu dan aku perlu evaluasi cuman yang yang menyenangkan adalah aku melihat lebih banyak orang sharing tentang pengalaman mengompos mereka di rumah gitu karena kan awal-awal cerita kompos cuma datang dari aku dari timku itu bulan-bulan pertama itu kita start kick off untuk ngangkat cerita orang itu mulai bulan September sebetulnya jadi kita gaungin itu mulai Maret gitu ada cerita kompos tapi actually kita baru bikin konten itu baru September so the campaign itself itu berarti baru dua bulan I would say gitu ya jadi kita bulan September kita baru mulai untuk ngangkat cerita-cerita kompos dari aku terus dari tim sustenation gitu kemudian bulan-bulan berikutnya kita baru tuh ngajak teman-teman yang lain untuk ikutan mengompos terus ngangkat cerita kompos gimana sih ngompos di apartemen ngompos di kosan ngadepin belatung ya cerita-cerita lucu sampai ditegur Pak RT ada ya loh yang ditegur Pak RT ditegur tangga karena komposnya bau bau got ada juga cerita-cerita kayak gitu jadi kita tuh memang benar-benar pengen mengangkat sisi cerita-cerita yang manusiawi dan unik gitu bahwa kalian itu ga sendirian mengompos itu sangat susah ya kalau sendirian tapi we try to make a community supaya orang-orang ini mau sharing cerita dan harapannya sih tuh ada snowball effect yang yang tadinya yang cerita cuma satu kemudian jadi kepo apa sih ngompos terus kepo-kepo lihat-lihat terus ya aku belajar dulu at least aware dulu nah ini aku perlu lihat juga apakah efektif atau tidak tapi so far so good karena ini campaignnya baru jalan dua bulan ya secara efektif terus sebetulnya baru dua bulan jadi masih long way to go masih ditunggu banget cerita-cerita soal ngomposnya kalau teman-teman udah udah berjalan ngompos bisa tagging instagram kita nanti kita bisa angkat ceritanya bisa pakai hashtag cerita kompos jadi semakin banyak yang sharing hashtag cerita kompos tuh semakin bagus ga harus pakai kompos resustination kayak semua orang dengan metode apapun tuh kita welcome dan kita seneng banget sih cuman kalau efektif atau tidak sih aku belum bisa bilang cuman semakin banyak orang yang sharing soal ngompos sekarang gitu terus pertanyaan kedua apa ya tadi oh kerjasama ya kerjasama so far belum karena kan kita itu aku ulang lagi ya dari awal jadi sustaination ini fokusnya adalah untuk membantu teman-teman untuk fokus di free fuse dan reduce jadi menolak dan mengurangi sehingga potensi sampah yang belum terjadi itu terhindarkan jadi kita ini bukan pengepul sustaination bukan penampung juga jadi kalau teman-teman punya kompos sisa itu kami ga bisa nerima tuh jadi kami cuman ngasih tau bahwa ini ada tools komposter yang bisa teman-teman gunakan terus kita kasih provide caranya gratis di youtube teman-teman bisa cek gitu supaya teman-teman bisa kompos sendiri di rumah gitu jadi kita ga ga ngumpulin sih untuk produksi kompos cuman ada banyak tetangga bukan di rumah nah aku biasanya tuh suka bagi-bagi dan surprisingly tuh banyak yang mau komposku tuh selalu habis kalau dibagi tetangga aku sampe bingung awalnya kan bagi-bagi tetangga ga ya kompos ini ada yang mau ga ya kalau hasil panen selalu lenyap gitu udah gone cuman kompos ini ada ga yang mau dan ternyata tuh sampai kurang-kurang gitu sampai kayak kok udah habis mbak ya nanti next panen aku pasti bagi mudah-mudahan lebih banyak dan ternyata tuh orang mau ngambil pupuk kompos tuh mau jadi dicoba aja kalau berlebih ketok aja tetangganya atau kasih ke ibunya yang memang berkebun gitu dan kompos ini bisa dipakai ke semua jenis tanaman ya termasuk tanaman hias yang sekarang lagi booming banget tuh bisa gitu jadi belum ada sih sebetulnya pemerintah dan pemerintah juga aku I don't see mereka punya program khusus soal sampah organik gitu yang mungkin nanti Ibu Ova bisa sharing lebih lanjut tapi sepengamatanku sih ga ada program khusus soal sampah organik ini Mbak Ova mungkin karena aku mau ngeliat dari luar memang sosmed ini sangat efektif kalau misalnya kita mau memanfaatkan ada TikTok ada Instagram ada yang lainnya jadi yang melakukan yang aneh-aneh kenapa juga kita ga memulai kita nih kita yang disini memulai kalau misalnya ada yang melakukan seperti itu kita share kita posting kita apa gitu ya maksudnya memang memulainya harusnya dari kita sendiri juga yang paling efektif itu memang kapanya itu memulai dari kita sendiri jangan sampai kita mengkampanyikan itu juga ke orang lain tapi sebenarnya kita ga melakukan itu itu kayaknya gimana gitu ya kurang gitu kurang kurang kena gitu terus abis itu mungkin yang untuk pertanyaan dari siapa oh dari Vila ya ini anaknya Profesor Ari Nafil nih aku kenal jadi kalau untuk kegiatan ini yang bareng-bareng sama pemerintah gitu kita bisa bilang saat ini community based waste management itu yang officially ada itu ada dua kan tentang TPS 3R itu sendiri dan juga tentang bank sampah artinya apa dari pemerintah ini juga punya program kok khusus tentang pembinaan-pembinaan si orang-orang yang mau berkecimpung sebagai kader-kader di TPS 3R atau enggak di pengelolaan sampah bank sampah itu sendiri gitu coba aja dicari tahu gitu mereka punya kok dana-dana seperti itu yang jelas yang pasti kalau kita mau tahu bagaimana caranya supaya melakukan efektif ya kita gitu-kita nih as individu gitu kita bantu aja deh pemerintah gitu sebisa mungkin apa yang kita bisa bantu gitu karena pemerintah tuh jauh sebenarnya di atas gitu ya dan dia harus mengurus kepala-kepala yang tiap hari tuh punya problem beranak-pinak gitu problemnya gitu yang paling tahu tuh kita sendiri sebenarnya lingkungan kita tuh butuh apa apa yang bisa kita lakukan kita gerakan untuk mensupport pemerintah gitu Mbak Indri barangkali oke terima kasih sekali untuk penjelasannya dari Kelopan yang Mbak Hias yang panjang lintan sampai sekarang jam 12-13 ya Mbak Sonia Mbak Sonia mana ya jadi Mbak Sonia mungkin bisa disimbolkan atau ada input terakhir tapi kayaknya banyak banget ya inputan yang sudah didapat dari kedua tiga pembicara hari ini menarik sekalian sampai bingung kita mau simpulkan apa jadi kalau jadi kesimpulan gitu bagaimana jadi kesimpulan kita semua bisa kita bisa akses info-info di replik juga bisa akses di sustaination juga dan tulisan-ulisan Mbak Opa juga nanti kita juga kita harus catetan juga ya tadi ada quote yang nempel juga di kepala saya dari Mbak Tias bahwa tidak ada yang apa tidak ada yang gagal tapi yang ada mungkin panen yang tertunda jadi mungkin teman-teman di sini yang ingin memulai membuat kompos atau memulai hidup minim sampah juga bisa mulai dari sekarang juga kalau misalnya belum pelan-pelan saja dan sesuaikan sama kapasitas yang ada waktu, sumber daya dan sebagainya jadi semua bisa tergantung niat jadinya gitu ya Mbak Opa ya Mbak Indri oke kalau gitu kita bisa mungkin sudah clear saya ngantin sedikit sedikit-sedikit ada sedikit sedikit jadi 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 untuk acara hari ini kita sudah selama 2 jam 2 jam penuh ini 2 jam penuh ini kita mendapatkan info soal sama atau yang dan juga bagaimana cara pengolahannya juga insightnya sebenarnya sampai itu kita tidak melihat hanya sekedar sesuatu yang dibuang saja tapi harusnya bisa dimanfaatkan atau harusnya bisa dikurangin dari awal gitu jadi kita tidak cuma sekadarin tidak hanya sekadarin bisa membeli tapi kita juga tahu gimana caranya end up-nya seperti apa disitu dan kita sudah 2 minggu ini ya seperti kalau saya sama Sonia sudah berminggu-minggu kita pengolah materinya disini dan sudah 2 minggu ini minggu lalu bersama dengan sekolah sekolah-sekolah di Biata dan minggu ini bersama langsung kita lihat prakteknya itu bisa dilakukan seperti apa dan ini banyak pesertanya juga banyak cukup banyak dan ini nanti akan di-share lagi di channel-channel jadi mudah-mudahan dengan acara ini bakal sangat bermanfaat dan bakal seperti tadi kita Matias bakal snowball effect yang tidak cuma benar-benar disini jadi Matias punya ide kita lempar ke ini kita lempar lagi ke masyarakat lagi dan mungkin mudah-mudahan bukan cuma dari kita yang melakukan ini harusnya memang dari banyak titik dari banyak pusat melakukan hal seperti ini secara redundant itu akan lebih banyak lagi yang peduli soal sampah ini jadi demikian terima kasih sekali untuk kehadiran ini acara ekowisata BJJ ini dan selama pandemi kita juga tetap menambah ilmu selama dengan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh ini semuanya kita mewak media online saya kembali lagi pada Mas Deva oke baik terima kasih banyak Mbak Indri terima kasih juga Mbak Banyak Mbak Sonia Mbak Tias Mbak Ova tadi telah membawakan acara kita pada hari ini dengan sangat baik ya baik dengan selesainya pemaparan materi dan sesi tanya jawab maka berakhir pula acara kita pada pagi hingga siang hari ini ya ini saya sangat senang sekali memantau acara pada pagi hingga siang hari ini karena pembicaranya sangat passionate untuk membawakan materinya juga para peserta sangat antusias untuk menyimak dan mengetahui lebih lanjut mengenai pengolahan sampah organik dan anorganik ya ini juga saya lihat bahkan ada peserta yang menampilkan malta PTMP untuk starter untuk compostingnya ya ini ada Ibu Irawati ini kami lihat mantap Pak mantap Bu baik semoga acara kita hari ini juga dapat bermanfaat sesuai dengan seperti tema acaranya yakni adalah ekowisata ya dimana kita berwisata sekaligus mendapatkan edukasi mengenai review dan recycle dan bahkan tadi kalau tadi Mbak Tias menambahkan juga ada satu lagi ya reviews berhenti menggunakan menolak untuk menggunakan dan pada hari ini kita mendapatkan insight juga mengenai composting dan reuse dari plastik menjadi bata juga tadi ya tadi saya sampaikan juga bagaimana how to campaign it baik terima kasih pembicaraan dan moderator mohon dapat ditampilkan ini ada sedikit pelatang untuk para pembicaraan dan moderator dipersilahkan Mbak Indri ya untuk beda penghargaan pertama untuk Mbak Novita Tan sebagai narasumber dan kegiatan ini mungkin Mbak Novita tadi izin untuk keluar dulu karena ada libutan silakan selanjutnya untuk Mbak Dwi Sasep Tia Ning Tias terima kasih juga atas kesedianya menjadi narasumber sangat inspiratif ya masih muda remuan dan banyak sekali idenya disini yang ketiga untuk Mbak Opa Pak Jandra Dewi salah satu mentor saya yang sangat membutuhkan terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber kita nanti mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya Pak Opa mengkontak Mbak Opa saya bisa kasih saya tanya lagi terima kasih juga ini kepada Mbak Indri Lestari Juwono sebagai moderator kita pada pagi hingga siang hari ini ya Mbak ya terima kasih banyak berarti melangkop ya Mbak ya sebagai yang juga menginisiasi acara juga dan juga sebagai memoderatori acara pada pagi hingga siang hari ini ya Mbak baik selanjutnya juga kepada Mbak Sonia Umar Buftim terima kasih Mbak atas kesempatannya untuk menjadi moderator pada acara pada pagi hingga siang hari ini ya Mbak ya terima kasih banyak terima kasih Mbak ya terima kasih Mbak nextnya oke ini juga sedikit ada pengumuman ya dari minggu lalu kan saya sudah menyampaikan kami sudah menyampaikan mengenai akan adanya TikTok Competition yakni adalah mengenai edukasi kelola dan pilah sampah rumah tangga di masa pembelajaran jarak jauh ini kami informasikan bahwa tenggat waktunya diperpanjang hingga kapan hingga kira-kira tanggal 11 November 2020 ya kira-kira seperti itu ya Mbak Indri Mbak Sonia dan juga jangan lupa ini hadiahnya dengan total Rp1.750.000 ini silahkan bagi rekan-rekan semua untuk dapat mengupload video terbaiknya di TikTok dengan syarat ketentuan sebagaimana terlampil dalam poster nextnya ya bagi rekan-rekan semua yang ingin mendapatkan sertifikat disipersilahkan untuk dapat mengisi daftar hadir melalui peranala yang kami tampilkan dalam layar teman-teman rekan-rekan semuanya dipersilahkan bagi rekan-rekan untuk mendapat mengisi daftar hadir ini ya nanti akan sudah ditampilkan juga di kolom chat silahkan untuk dapat mengisinya next baik terima kasih kepada rekan-rekan semua jangan lupa untuk selalu memfollow akun media sosial dari Iluni UI ada Instagram Twitter Facebook LinkedIn serta Youtube nah juga bagi teman-teman semua kami informasikan bahwa pada hari ini kita live on Facebook jadi jangan lupa bagi teman-teman semua yang melihat siaran ulangan dapat di Facebook nanti juga dapat dilihat juga melalui Youtube dari Iluni UI untuk siaran ulangnya jadi jangan lupa bagi rekan-rekan semua untuk selalu follow dan subscribe media sosial dari Iluni UI baik terima kasih kepada rekan-rekan semua Bapak Ibu sekalian mungkin kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu nih kita akan sesi foto terlebih dahulu dipersilahkan bagi rekan-rekan semua untuk dapat menyalakan kameranya kita akan masuk ke sesi foto bersama hai dipersilakan set untuk ini mandu jalannya foto pada yang hari ini oke siap kita berfoto terlebih dahulu ya satu dua tiga oke sebentar kali lagi satu dua tiga ya terima kasih banyak terima kasih banyak abang, mbak, semua Bapak, Ibu, semua yang telah hadir di acara pada pagi hingga siang hari ini dari awal sampai akhir masih stay di